Kurcaci umu itu menabrak penghalang warna-warni dan bangkit kembali dengan keras. Penghalang warna-warni itu terus menggeliat. Itu sebenarnya dibentuk oleh ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah neraka ular berbisa miliknya. Legalisme paling baik dilakukan di penjara. Neraka setara dengan penjara, menekan roh jahat dan hantu dari enam alam reinkarnasi dan triciliokosem. Tidak mungkin, hanya seorang penggarap legalis sejati yang dapat membentuk domain seperti ini. Dia baru berada pada kesengsaraan surgawi kedua. Orang kecil berwarna umu itu akhirnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Setelah dia melarikan diri dari rumah umunya, bahkan formasi biasa pun tidak dapat menghentikannya. Dia tidak menyangka akan terjebak olehnya. Jika itu adalah murid legalis kesengsaraan surgawi kedua, mereka tentu saja tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Ada banyak legalis di dunia, tapi kebanyakan dari mereka hanya meminjam auran raka. Mereka setara dengan penjaga penjara yang berdiri di luar penjara, menyakiti orang lain. Jika mereka benar-benar merasakan bagaimana rasanya, mengundang seseorang ke dalam guci, mereka akan mengubah ekspresi mereka dan dengan putus asa menolaknya. Namun, sangat sedikit yang secara langsung menarik angin panas neraka dan dirasuki ular berbisa seperti guru dan muridnya. Meskipun hal ini dapat melemahkan jiwa, sangat bermanfaat bagi kultivasi, dan memberikan kemampuan tempur yang kuat, apa gunanya hidup jika seseorang harus menanggung rasa sakit seperti itu siang dan malam. Bahkan akan sangat merusak pikiran seseorang. Terlebih lagi, begitu seseorang dirasuki, akan sulit untuk melarikan diri selama sisa hidup mereka. Banyak legalis yang berani mengambil langkah ini akhirnya menjadi gila atau bunuh diri. Dikatakan bahwa bahkan setelah kematian, seseorang akan diseret ke neraka, dan tidak akan pernah bereinkarnasi. Ilustrasi neraka menjadi tabu di kalangan legalis, dan tidak banyak yang mengolahnya. Namun, Gu Yanying memiliki latar belakang yang luar biasa. Dia memiliki lebih banyak cara untuk meningkatkan kekuatannya. Dia selalu mengharapkan bulu kunpeng, jadi dia tidak terlalu bersemangat untuk sukses dengan cepat. Dia akan mempertimbangkan toleransinya dan perlahan-lahan menarik angin panas, kemudian menyesuaikan dan beradaptasi untuk memastikan bahwa hal itu tidak mempengaruhi pikirannya. Butuh waktu bertahun-tahun untuk mencapai tahap ini. Kian Rongzi berbeda. Entah itu latar belakang, wawasan, kemampuan pemahaman, atau bakatnya, dia sama sekali tidak bisa menyamai Gu Yanying. Dia menarik sebanyak mungkin ular neraka dengan metode yang hampir menghancurkan dirinya sendiri. Dia sama sekali tidak mempertimbangkan apa yang disebut batasan. Dia mengubah dirinya menjadi gua ular, tidak mampu menampung satupun ular berbisa. Dia seharusnya sudah gila sejak lama, tapi perilaku ini tidak berbeda dengan kegilaan. Dia seharusnya sudah mati sejak lama. Ini tidak berbeda dengan mencari kematian. Namun, semakin dalam rasa sakitnya, semakin kuat kebenciannya. Mengutuk segalanya di neraka. Oleh karena itu, setiap kali dia berkultivasi secara mendalam, miniatur neraka ular berbisa akan muncul. Itu membentuk domainnya sendiri dan menjebaknya. Kian Rongzi menasihati dengan tenang, Lin Xuan, ledakan saja dirimu sendiri. Selagi masih ada kesempatan, mari binasa bersama. Tiba-tiba dia tertawa, orang lain mungkin mengira kita mati demi cinta. Cutian ingin menggunakan peledakan diri sebagai ancaman, tapi dia langsung terdiam. Wanita gila ini, begitu dia meledakan dirinya sendiri, jiwanya akan hancur. Dia adalah reinkarnasi dari makhluk surgawi yang bermartabat, dan dia masih memiliki masa depan tanpa batas di depannya. Bagaimana dia bisa mati bersama wanita gila seperti itu? Hasilnya, dia menjadi tenang. Rongzi, menurutku kita masih bisa bicara. Baik itu cutian atau Lin Xuan, tidak satupun dari mereka yang melakukan apapun yang mengecewakanmu, jadi mengapa mereka berdua harus menderita seperti ini? Saya kalah dalam babak ini, jadi tanaman rambat pendakian langit menjadi milik Anda. Saya juga dapat memberi Anda teknik kultivasi yang sangat bagus untuk menghilangkan rasa sakit Anda sepenuhnya. Saya akan meninggalkan King Zhu selamanya, dan sejak saat itu, kami akan mengurus urusan kami sendiri. Kian Rongzi berkata dengan marah, kamu berbohong. Ular berbisa ini telah menembus jauh ke dalam jiwaku, jadi bagaimana aku bisa membebaskan mereka? Harapan muncul di hati cutian. Tidak, tidak ada yang mustahil. Ada teks surgawi di buku semua surgawi yang disebut. Kian Rongzi mendengarkan dengan sabar. Dia tampak agak tergoda. Cutian berkata, biarkan aku pergi, dan aku akan memberimu teks surgawi ini. Kian Rongzi mengerutkan kening, bagaimana jika kamu menarik kembali kata-katamu jika aku melepaskanmu? Setelah putaran negosiasi berikutnya, mereka akhirnya mencapai kompromi. Cutian mengancam, jika kamu masih tidak setuju, aku akan segera meledakkan istana ungu ku. Tiba-tiba, dia merasakan beban yang aneh, dan kesadarannya sedikit kabur. Seutaski hitam melonjak dari dahi orang umu itu. Ah apa yang kamu lakukan? Karena ini adalah Vipper Hell, jelas beracun. Namun, ini terlalu lambat. Kian Rongzi tersenyum. Racun ular neraka bisa membahayakan tubuh sama sekali, tapi bisa merusak dan mematikan jiwa. Cutian mengolah Valet Palace Heavenly Tome, jadi jiwanya luar biasa kuat. Itu sebabnya dia bisa bertahan sampai sekarang. Cutian menyadari bahwa dia telah mengulur waktu sepanjang waktu. Dia berkata dengan tegas, aku ingin pergi bersamamu. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, Kian Rongzi tiba-tiba membuka neraka Vipper dan mundur. Cutian terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Jika dia mengejarnya sekarang, apakah Kian Rongzi benar-benar akan mati dengan kecepatan istana ungunya? Sambil berpikir, dia berubah menjadi seberkas cahaya ungu dan terbang ke arah timur. Selama masih ada peluang untuk bertahan hidup, siapa yang akan membiarkannya begitu saja? Pengecut. Kian Rongzi berubah menjadi seberkas cahaya warna-warni dan terjun ke bawah tanah. Dia memutar dan berbalik, menuju utara. Di perbatasan antara provinsi hijau dan provinsi naga terdapat bekas tebing pedang es, yang sekarang menjadi gletser seribu bilah. Bertahun-tahun telah berlalu, dan terik matahari telah menghamuskannya berkali-kali di musim panas, namun masih belum banyak mencair. Sebaliknya, ia akan menjadi lebih padat dan besar di setiap musim dingin. Secercah cahaya ungu mendarat di gletser dan kembali menjadi sosok kecil berwarna ungu. Namun, wajah aslinya yang jernih telah kabur, dan diselimuti lapisan kabut hitam. Racunnya telah benar-benar berpengaruh, dan dia merasa anggan. Saya seorang jenius dalam jalur manusia, kakak senior pertama dari Sekte Myriad Phenomenon. Saya membawa misi penting, jadi bagaimana saya bisa mati di sini? Itu semua salah wanita itu. Wanita terkutuk itu. Dia duduk dengan menyilangkan kaki dan melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan keinginannya untuk membersihkan racun. Dengan keajaiban Valet Palace Heavenly Tome, tidak masalah baginya untuk menekan racunnya dan bergegas ke Istana Kekaisaran Provinsi Naga. Kian Rongzi tiba-tiba keluar dari balik gletser. Kamu sudah datang. Cutian sangat terkejut. Dengan kecepatannya, dia seharusnya sudah melepaskannya sejak lama. Terlebih lagi, dia jelas telah pergi ke timur. Jangan lupa bahwa aku adalah Komandan Whitehawk. Makhluk surgawi yang dicari Istana Kekaisaran adalah kamu, kan? Kian Rongzi menghampirinya dan berjongkok. Dia mengulurkan tangannya, dan seekor ular kecil merayap keluar dari Istana Ungunya dan kembali ke tangannya. Ular itu lebih tipis dari sehelai rambut, mampu masuk ke dalam pori-porinya. Lin Suan, kenapa kamu tidak mati bersamaku? Anda awalnya punya kesempatan. Cutian sudah terdiam, kesadarannya kabur, dan pada dasarnya dia tidak mampu mempertahankan bentuk manusianya. Suaranya sepertinya terdengar dari jauh. Kemarahan di hatinya membuatnya mencoba untuk fokus dan meledakkan Istana Ungunya. Sebatang pohon anggur melilitnya dengan lembut dan menyedotnya hingga kering. Itu bersinar dengan cahaya ungu dan mengalir ke tubuh Kian Rongzi melalui pokok anggur. Dia menutup matanya dan mengangkat kepalanya, mengeluarkan erangan kenikmatan yang luar biasa. Kesadaran hancur yang tak terhitung jumlahnya terbang melintasi lautan kesadarannya. Kebanyakan darinya adalah kenangan Lin Suan dan Cutian. Ada juga beberapa bagian ingatan yang jauh dan kabur yang tidak dapat dia identifikasi dengan jelas. Itu pasti berasal dari kehidupan masa lalunya. Namun, salah satu kenangannya sangat jelas. Itu bahkan lebih jelas daripada kenangan kehidupannya saat ini, seolah-olah itu telah tertanam dalam jiwanya. Kian Rongzi membuka matanya. Jadi itulah yang terjadi. Dia berkata dengan sedih, jangan khawatir. Saya akan memenuhi permintaan terakhirmu. Lalu dia tersenyum. Mulai hari ini dan seterusnya, aku adalah kamu. Dia berdiri dan melintasi lapisan gletser, berjalan menuju Provinsi Naga. Astronomi mengambang. 1282. Gerbang hantu lapar. Mulut hantu lapar terkoyak sepenuhnya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Di bawah tatapan hantu yang tak terhitung jumlahnya, menara tulang putih yang tampak seperti taring dan tanduk tajam mengjulang ke langit, menembus kedalaman angin astral hingga terhubung dengan langit. Ledakan. Seluruh dunia seakan gemetar, seperti anak domba yang tenggorokannya tertusuk gigi serigala, gemetar di ambang kematian. Warna langit berubah. Warna kematian menggantikan warna biru tua dan perlahan menyebar. Itu tidak cepat, tapi tidak bisa dihentikan. Itu tidak akan berhenti sampai langit benar-benar berwarna. Di langit kelabu, sepasang mata memandang ke daratan sembilan prefektur. Semua makhluk hidup mendongak, menangis ketakutan dan lari panik. Seperti sarang semut yang digali, mereka merangkak ke seluruh tanah dengan berantakan. Bahkan, semut, yang paling kuat pun terkejut. Ini adalah sebuah bencana besar yang belum pernah terjadi sebelumnya di sembilan negara. Dibandingkan dengan ini, invasi berulang-ulang terhadap kaum iblis pada dasarnya tampak seperti permainan anak-anak. Invasi kaum iblis hanya akan menyebabkan perang dunia. Paling tidak, mereka masih bisa berjuang dan melawan, atau bahkan mengalahkan musuh-musuhnya. Saat ini, yang ada hanya keputus asaan. Raja Pohon beringin juga putus asa. Belum lagi fakta bahwa dia bukan dewa dunia, bahkan jika dia menjadi dewa dunia sejati dan menjadi kepala pelayan dunia ini, dia hanya akan mampu menangkap beberapa pencuri yang menyelinap ke dalam istana. Paling-paling, dia akan mampu menghadapi beberapa bandit. Namun kini, dia menghadapi tekanan tentara. Perlawanan akan menjadi pembantaian, dan penyerahan diri juga akan menjadi pembantaian. Lautan pepohonan di utara provinsi kabut sepertinya telah memasuki musim dingin yang keras. Di bawah langit kelabu, mereka mulai layu dan layu. Seekor kupu-kupu yang beterbangan di udara tiba-tiba melayang turun tanpa peringatan apapun. Diiringi gemerisik dedaunan yang tak henti-hentinya. Tikus dan kelinci di hutan berlari dengan liar, dan binatang buas pun mengamuk. Seolah merasa bencana besar akan menimpa mereka, jutaan burung hutan menjerit dan terbang ke angkasa, mencoba bermigrasi ke selatan. Sayap mereka menutupi langit, tapi setelah beberapa saat, mereka semua mendarat di tanah. Di suku barbar, semua orang barbar berlutut dan berdoa di tiang totem, membenturkan kepala mereka dengan keras ke tanah yang layu. Hanya pendeta penyihir yang mengenakan jubah yang terbuat dari bulu burung berwarna-warni. Mereka menari mengelilingi tiang totem. Dia menggumamkan sesuatu seolah sedang menyanyikan lagu balada kuno. Orang-orang tua itulah yang pertama jatuh tanpa suara. Pria parubaya itu menjadi pria tua. Kerutan dangkal terukir dalam, sama seperti perjalanan waktu. Dia tanpa ampun saat air mata mengalir di wajahnya. Pemuda itu berubah menjadi pria parubaya, dan mereka saling memandang dengan ngeri. Mereka saling memandang wajah satu sama lain yang menua dengan cepat. Bahkan sebelum anak itu tumbuh dewasa, ia mulai menua dengan cepat menghabiskan hidupnya. Pada akhirnya, hanya saman pries yang tersisa. Tenggorokannya kering dan serak, serta gerakannya lambat dan kaku. Dia menari di antara mayat-mayat itu seperti pertunjukan boneka yang aneh. Tiba-tiba, talinya putus, dan dia terjatuh ke tanah dan mati. Suku itu terdiam. Sang dukun tiba-tiba berdiri dan menundukkan kepalanya melihat sesosok tubuh terbungkus bulu burung. Dia kemudian menyadari bahwa itu adalah dia. Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, perasaan tak terkendali memenuhi jiwanya. Dia teringat akan kelaparan beberapa tahun yang lalu di mana tidak ada makanan selama beberapa hari dan dia berpikir bahwa dia akan mati kelaparan. Perasaan yang dia rasakan sekarang seratus kali lebih buruk dari itu. Mayat-mayat di tanah bangkit dan berubah menjadi hantu. Tanpa ragu sedetik pun, hantu mayat mulai saling membunuh dan memangsa. Tidak peduli apakah mereka ayah dan anak atau saudara laki-laki, mereka hanya peduli untuk memuaskan rasa lapar mereka. Ini adalah kutukan yang diberikan oleh alam hantu lapar kepada semua Kors Goals. Kors Goals tingkat rendah tidak punya cara untuk menolak naluri ini. Ada banyak sekali situasi seperti itu. Raja Pohon beringin merasa dirugikan. Akan lebih baik jika dia dilahap oleh api sama di tulang putih miliknya. Setidaknya itu tidak akan terlalu menyakitkan. Dalam enam jalan reinkarnasi, alam hantu lapar adalah jalan jahat nomor dua setelah alam neraka. Selama seseorang mengalaminya, mereka akan memahami bahwa kelaparan adalah salah satu bentuk penyiksaan. Akhirnya, pendeta Dukun adalah satu-satunya, orang, yang tersisa di suku kuno tersebut. Kekuatannya bahkan meningkat, tetapi rasa laparnya tidak hilang. Dia terbang ke hutan yang layu untuk mencari makanan baru. Namun, berubah menjadi hantu mayat bukan berarti ada peluang bagi mereka untuk bertahan hidup. Melalui proses eliminasi seperti penyempurnaan Gu, bahkan jika mereka berubah menjadi mayat hantu, tidak satupun dari mereka akan bertahan. Sisanya akan menjadi makanan. Dan ketika sembilan wilayah benar-benar dilahap oleh alam hantu lapar, hantu mayat yang kuat akan melonjak masuk. Bahkan jika makhluk hidup di sembilan wilayah berubah menjadi hantu mayat, mereka tidak akan bisa lepas dari nasib dimangsa. Hanya manusia, iblis, dan mutan yang awalnya merupakan kultifator kuat yang memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Raja Pohon beringin tidak bisa diganggu dengan provinsi lain. Dia mengumpulkan seluruh kekuatannya di Towering City. Daunnya bersinar dengan cahaya hijau yang cemerlang, melindungi semua makhluk hidup dalam jarak 5.000 km dari korosi kematian. Di Istana Kekaisaran Provinsi Naga, Kinaga melayang ke udara dan berubah menjadi bentuk naga sejati. Ia melingkar di gunung kepala naga dan menyaksikan langit kelabu semakin dekat. Mereka hanya menjaga Istana Kekaisaran dan tidak peduli dengan dunia luar. Selain kedua tempat ini, hanya raja dari berbagai provinsi yang dapat bersaing dengannya. Formasi sekte biasa hanya bisa melindungi diri mereka sendiri. Penggarap tidak akan mudah terkorosi, tetapi itu hanya masalah waktu. Fondasi yang mereka andalkan untuk bertahan hidup akan lenyap. Selain berubah menjadi mayat hantu, tidak ada jalan lain. Tiba-tiba, Raja Pohon beringin menemukan bahwa kekuatan paling penting untuk menghentikan melahap alam hantu lapar sebenarnya adalah gua iblis. Ribuan helaiki iblis seperti suar dan asap, menghentikan penyebaran abu-abu di langit. Wilayah iblis bukanlah salah satu dari enam jalur reinkarnasi, namun dalam hal tingkat dunia, wilayah tersebut tidak lebih buruk daripada wilayah hantu lapar. Tidak peduli betapa kejamnya kaum iblis, mereka tetaplah makhluk hidup. Ketika hukum kedua dunia berbenturan, melahap dan memperluas alam hantu lapar akan melambat sampai gua iblis dibersihkan. Ini bukan lagi anjing laut biasa, tapi mencuri makanan dari rahang harimau. Itu benar-benar memutuskan hubungan antara sembilan provinsi dan wilayah iblis. Gua iblis itu seperti duri ikan yang tajam dan berantakan. Mereka perlu dipilih dengan hati-hati, atau sembilan provinsi itu akan benar-benar menjadi sasaran empuk. Jangan bilang langkah ini juga sesuai ekspektasinya. Raja Pohon beringin berpikir dalam hati. Selama beberapa bulan terakhir, dia telah mengamuk di seluruh dunia, melancarkan pembantaian di berbagai provinsi dan pada dasarnya membuka sebagian besar gua iblis di dunia. Mereka tidak hanya bisa menghentikan melahap alam hantu lapar, tapi mereka juga merupakan jalan mundur terbaik. Kalau tidak, bahkan jika dia naik sekarang, dia mungkin hanya akan naik ke alam hantu lapar. Bukannya dia tidak bisa memprediksi langkah ini, tapi dia tidak akan pernah berpikir seperti itu. Karena tujuannya adalah menjadi dewa dunia, dia bahkan tidak bisa menyegel gua iblis tepat pada waktunya. Bagaimana dia bisa membiarkan kaum iblis menyerang? Saat ini, dia tidak bisa terlalu peduli. Dia segera membuka semua gua iblis dengan berbagai ukuran di provinsi kabut, menggunakan ki iblisnya yang melonjak untuk menangkis kabut abu-abu ki mematikan yang terus menyebar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati, mungkin hanya dengan tidak memiliki emosi dan keinginan dia dapat mencapai batas kecerdasan. Tapi jika dia benar-benar tanpa emosi, dia harus meninggalkan dunia ini sekarang juga. Di padang rumput provinsi Liang, angin utara mengacak-acak jubah biksu putihnya. Tiba-tiba, dia melihat ke belakang. Di langit yang jauh, mata yang tak terhitung jumlahnya melewati penghalang antar alam dan berkumpul padanya. Perasaan ini seperti seorang anak kecil yang mengamati serangga kecil di dalam wadah kaca. Penghinaan, rasa ingin tahu, main-main. Tentu saja, dan hati-hati. Itu karena dia bukanlah serangga biasa, melainkan, serangga berbisa. Serangga berbisa yang dikabarkan dapat menghancurkan alam hantu lapar. Tatapan ini hanya hati-hati, bukan rasa takut. Mereka adalah eksistensi yang berhak berkumpul di sekitar wadah kaca ini. Kalau bukan karena wadah kacanya, salah satu dari mereka pasti bisa menyapu sembilan provinsi. Padahal, tatapannya saja sudah bisa membuat kemauan seseorang runtuh. Namun, dia tidak terpengaruh. Dia hanya mengerti, menara hantu pada akhirnya masih dibangun. Tuan, ayo pergi ke domain iblis. Akan terlambat ketika alam hantu lapar melahap sembilan provinsi sepenuhnya. Sepasang mata membuat jiwa pedang Forsaken Immortal menggigil. Bahkan terasa ketakutan. Ia tidak bisa beralih ke ahli pedang lain. Jika ia menjadi musuh dengan lawan-lawan ini, ia pasti akan hancur. Ada banyak gua iblis di provinsi Liang, dan salah satu di antaranya dapat mengarah ke wilayah iblis. Selama dia mencapai wilayah iblis, alam hantu lapar tidak dapat melakukan apapun padanya. Mereka bahkan tidak bisa mengirim hantu untuk membunuhnya. Namun, dia menggelengkan kepalanya. Bawa aku ke lima kuburan tertinggi. Lima dewa tertinggi telah meninggalkan lima kuburan. Mereka semua menyebut diri mereka alam dan melayang di sembilan provinsi. Jiwa makam lukisan bukanlah Raja Naga Laut. Jiwa makam pedang meninggalkan pedang demi keabadian. Kini yang tersisa hanyalah makam sitar, makam buku, dan makam catur. Jiwa pedang Forsaken Immortal berkata, itu hanya membuang-buang waktu. Para penggarap dunia ini terlalu lemah untuk menemukan lima kuburan. Bahkan ada banyak hantu abadi dan mayat abadi di alam hantu lapar. Kelima kuburan tersebut terhubung dengan sembilan provinsi. Ketika dunia ini benar-benar dilahap, tidak akan ada lagi tempat bagi kita untuk melarikan diri. Saya sudah mengambil keputusan. Tidak perlu bicara lebih banyak. Kuburan adalah kuburan. Bersembunyi di dalam kubur benar-benar pertanda buruk. Namun, sebelum dia kembali, dia tidak akan pergi, bahkan jika dia dikuburkan di dalam kuburan. Bagus. Dia dan pedangnya menjadi satu, berputar dan berputar, dan menembus kehampaan. Di bawah menara hantu yang mencapai langit, hantu kelaparan tiba-tiba memuntahkan peti mati hitam. Ia terbang ke langit dan jatuh ke tanah. Peti mati itu diukir dengan tanda yang rumit dan misterius. Tiba-tiba, sebuah celah kecil terbuka. Tidak ada sedikitpun ki mayat atau ki hantu yang keluar. Hanya ada tangan pucat yang dengan lembut meraih tepi peti mati dan membuka tutup peti mati sepenuhnya. Seorang pemuda mencoba keluar dari peti mati hitam itu. Kakinya mendarat di tanah tandus dan dia tersenyum. Berhasil. Dua taring terlihat di sudut mulutnya. Selain itu, dia terlihat tidak berbeda dengan manusia. Dia mengenakan pakaian putih dan baju besi hitam, dan pedang panjang tergantung di pinggangnya. Dia tampak seperti seorang pejuang yang heroik, sama sekali tidak seperti hantu yang ganas dan menakutkan. Dia menoleh ke belakang dan melihat bahwa semua raja mayat dan raja hantu menundukkan kepala mereka, tidak berani menatap matanya. Dia terkejut. Zombie. Jika ada yang disebut, ras dewa, di alam hantu lapar yang kacau, itu adalah ras zombie. Tidak seperti saudara mereka yang ganas dan sinting, zombie hampir tidak berbeda dengan manusia hidup. Mereka bahkan mengetahui suhu tubuh dan detak jantungnya. Mereka tidak disiksa dengan kelaparan, dan mereka juga tidak melahap hantu lainnya. Tapi kekuatan mereka jauh di atas hantu normal. Mereka adalah favorit sejati dari alam hantu lapar, hampir setara dengan klan Luo Ho di alam Asura. Namun, klan Luo Ho telah lahir. Zombie tidak dapat bereproduksi. Selain nenek moyang mereka, Dewi Nuba, sisanya diperoleh. Hanya zombie yang sangat kuat yang dapat mewariskan keturunannya, dan mereka harus mengonsumsi kekuatan aslinya. Mereka memilih para jenius yang tiada taranya dari 3.000 dunia. Kuang Tianyu benar-benar zombie. Dia bertanya, Mengapa kamu tidak mencari orang hidup untuk dimakan? Apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah perintah Kaisar Li. Tuan zombie, konon musuh ada di utara. Begitu dia meninggalkan gerbang hantu lapar, bahkan jika raja mayat dan raja hantu menyerang bersama-sama, mereka tidak akan bisa menandinginya. Aku mendapat bimbingan dari bintang-bintang. Aku tidak membutuhkan omong kosongmu. Kuang Tianyu melihat ke langit. Sepasang mata, besar dan kecil, seperti bintang, berkumpul di suatu tempat di utara. Saat ini, banyak juga mata yang tertuju padanya. Dia membungkuk pada sepasang mata dan melambaikan tangannya. Karena aku di sini, aku tidak perlu peduli pada Kaisar Li. Ayo buat kekacauan besar. Hahaha, saat aku menghancurkan warisan tulang putih, aku akan menjadi Kaisar wilayah ini. 1283. Ledakan, lubang sedalam 100 zang muncul di tanah. Di tengah tawal liarnya, Kuang Tianyu melonjak ke langit, menembus lapisan awan hingga mencapai ujung cakrawala. Angin astral yang melonjak menebas tubuhnya, tapi sebenarnya tidak meninggalkan satu luka pun padanya. Dia menatap sembilan wilayah. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya di langit, dia tidak memiliki rasa takut sedikitpun dan berkata pada dirinya sendiri. Ini wilayahku. Terlepas dari apakah itu Raja Pohon Beringin di selatan atau Istana Kerajaan Sia Besar di utara, dia tidak memandang satu pun dari mereka di matanya. Bahkan target terbesar perjalanan ini, penerus tulang putih, bisa dihancurkan hanya dengan satu jentikan tangannya. Ini bukanlah kesombongan, tapi keyakinan mutlak. Dia telah melalui empat kesengsaraan surgawi. Menurut hantu-hantu biasa, dia akan menjadi Kaisar Mayat. Namun, dia tidak berpikir bahwa ini adalah suatu kehormatan untuk zombie sungguhan. Kultifator terkuat di dunia Jehushu baru berada di puncak kesengsaraan surgawi ketiga. Perbedaan satu alam besar seperti perbedaan antara langit dan bumi. Selain itu, ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara kesengsaraan surgawi ketiga dan keempat. Bukan tanpa alasan umat Buddha menyebut para kultifator yang telah mengatasi empat kesengsaraan surgawi sebagai buah tingkat lanjut. Dalam perjalanan menjadi makhluk abadi dan dewa, mereka yang belum mengatasi empat kesengsaraan surgawi tidak memenuhi syarat. Bahkan jika ada ribuan kultifator hebat yang bekerja bersama, mereka tetap bukan tandingannya. Temukan saja mayat kaisar yang kuat di alam hantu lapar, dan misi ini tidak akan terlalu sulit. Satu-satunya lawannya adalah dunia ini. Namun, dewa mayat dan dewa hantu yang menguasai alam hantu lapar bertekad untuk memenangkan pertempuran ini. Sekalipun risikonya sangat kecil, mereka harus menghentikannya sejak awal. Mereka bahkan tidak menunggu alam hantu lapar melahap sembilan provinsi sepenuhnya. Mereka secara langsung mengirimkan zombie yang selamat dari empat kesengsaraan surgawi ke sembilan provinsi. Bahkan jika dia meminjam kekuatan alam hantu lapar untuk membuat peti mati hitam yang menipu ini, dia telah membayar mahal. Bisa dikatakan dia bertekad untuk mendapatkannya. Kuang Tianyu menarik nafas dalam-dalam dan memperlihatkan taringnya. Auranya terus meningkat, menyingkirkan angin astral yang tak terukur. Untuk sesaat, cuaca berubah, seolah-olah iblis yang tiada tarannya telah turun. Matanya bersinar dengan cahaya kemasan samar, membawa aura ilahi. Apa itu? Raja Pohon beringin juga merasakan sesuatu. Dia belum pernah merasakan aura mengerikan seperti ini di sembilan negara. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh mayat raja atau raja hantu. Dia berubah pikiran. Hukum langit dan bumi yang tak kasat mata bagaikan jaring besar yang menjerat sumber aura. Namun, saat dia mendekat, hukum langit dan bumi kehilangan pengaruhnya, seolah-olah itu adalah titik buta. Kuang Tianyu segera menyadarinya. Dia melirik ke arah selatan. Dia bahkan bukan dewa dunia. Anda masih berani berurusan dengan saya. Betapa cerobohnya. Kemarahan melintas di wajahnya. Reaksi dunia bukanlah sebuah lelucon. Jika dia tidak hati-hati, jiwanya akan hancur. Bahkan jika dewa sejati atau dewa sejati turun, juga tidak mungkin bagi mereka untuk bertarung melawan dunia secara langsung. Kalau tidak, mereka tidak akan menurunkannya. Namun, suasana hatinya langsung menjadi lebih baik. Sekarang bahkan hukum dunia tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya, apa yang perlu ditakutkan. Perjalanan turun ini hanyalah sebuah jalan-jalan, dan dia bahkan mengambil domain secara gratis. Bibirnya terbuka saat dia berkata tanpa suara, tunggu sampai aku membunuh pewaris tulang putih. Jika wasiatmu belum dilahap oleh alam hantu lapar, maka aku akan datang dan membunuhmu. Kata-kata ini seperti guntur yang meledak di atas kota langit yang mengjulang, dan tekanan yang terkandung di dalamnya menyebabkan Raja Iblis gemetar. Gelombang hutan naik dan turun. Raja pohon beringin menghela nafas dalam hatinya. Menggabungkan dirinya dengan dunia sepertinya merupakan kesalahan besar. Dia akan lebih baik naik lebih awal. Setelah alam hantu lapar benar-benar melahap sembilan provinsi, provinsi lain mungkin masih bisa berubah menjadi hantu dan berjuang di ambang kematian, tapi dia pasti akan mati. Musuhnya adalah kehendak seluruh alam hantu lapar, dan dia sudah bisa merasakan kesadarannya terkikis. Kuang Tianyu menerobos lapisan angin astral, sebenarnya bergerak lebih cepat dari cahaya. Dia terbang melewati provinsi hijau dalam sekejap mata dan memasuki provinsi naga, langsung terbang di atas gunung kepala naga. Dia melirik naga emas yang bercokol di gunung, tapi hanya tersenyum jijik. Ini mungkin tulang yang paling sulit dikunyah di dunia ini, tapi pada akhirnya tulang tetaplah tulang. Setelah saya menyelesaikan misi saya, saya akan kembali dan membersihkannya perlahan. Saya akan memperluas wawasan penduduk asli ini dan membiarkan mereka melihat seperti apa seorang kaisar sejati. Dalam sekejap mata, dia melewati provinsi naga dan tiba di provinsi liang. Di langit, tempat sepasang mata bertemu, ada padang rumput kosong. Kuang Tianyu mengerti setelah berpikir sejenak. Jadi itu adalah domen yang melekat pada dunia ini, mirip dengan gua surga. Untuk dunia seperti ini yang mempunyai metode seperti itu, itu cukup mengejutkan. Namun, jika mereka mengira bisa menghentikanku dengan trik kecil ini, maka mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Saat dia berbicara, dia menghunus pedang panjang di pinggangnya. Di dalam istana, ada lapisan tirai. Seorang wanita mengenakan jubah pengadilan berwarna hijau tua duduk dan memainkan sitar. Jari-jarinya yang ramping memetik senarnya dengan santai, dan suara sitar berputar seperti suara alam. Wajah di balik tirai tampak buram, tapi tidak ada keraguan bahwa itu adalah keindahan yang luar biasa. Tiba-tiba, alisnya sedikit berkerut, dan suara sitar berubah. Udaranya sedingin es, dan loncengnya membawa aura pedang. Siapa yang kesana? Kilatan cahaya pedang menembus lapisan tirai. N kecil berdiri tanpa alas kaki di pagar marmer putih dingin di luar istana, tapi dia tidak melihat wanita yang sedang bermain sitar. Dia hanya melihat sitar hijau tua di tangannya, memahami bahwa itu adalah wujud aslinya. Kamu, Guoli. Wanita berjubah istana awalnya bertanya pada Little N, tapi dia tiba-tiba menyadari pedang di tangannya. Ekspresinya berubah, dan dia memanggil nama asli pedang abadi yang terbengkalai, Guoli. Keduanya pernah menjadi harta karun lima absolut abadi, jadi mereka sangat akrab satu sama lain. Dia mengambil sitar dan berbalik untuk pergi. Dengan lambayan tangannya, senar sitar bersilangan. Senar sitarnya tajam dan sensitif, dan ribuan lonceng menunggu untuk dilepaskan. Tanpa menunggu Little N berbicara, pedang abadi yang terbengkalai melompat keluar, berbalik, dan menembak, memotong senar sitar yang tak terhitung jumlahnya. Segera setelah itu, ia berubah menjadi bentuk manusia dan menghalangi jalan wanita itu. Lu Yi, sudah lama tidak bertemu. Salah satu matanya terbuka lebar, dan yang lainnya sedikit menyipit. Bahu kirinya tinggi, dan bahu kanannya terkulai. Wajahnya seperti anak muda, dia tidak bisa dianggap jelek, tapi seluruh tubuhnya dipenuhi dengan liuk-liuk yang aneh. Bahkan pakaian di tubuhnya pun tidak pas. Kata-kata yang keluar dari mulutnya dipenuhi aura huligan. Adapun wanita bernama, Lu Yi, seolah-olah dia sedang diejek oleh seorang huligan. Wajahnya dipenuhi kepanikan, dan terlihat jelas bahwa dia sangat takut padanya. Pedang abadi yang terbengkalai menunjuk ke arah Little N dan berkata, ini adalah Tuan Baruku. Kamu harus segera mengakui dia sebagai Tuanmu. Jika kamu berani membangkang, aku akan segera memotong sitarmu yang rusak. Saat dia berbicara, dia bahkan mengerucutkan bibirnya. Saya sudah lama ingin melakukan ini. Tanpa menunggu jawaban Lu Yi, dia mengayunkan pedangnya dan menunjuk ke sitar. Jangan, wanita itu berteriak, suaranya sangat mengharukan. N kecil tidak berbicara, inti dari makam sitar ini jelas adalah sitar riak hijau ini. Jika dia bisa menundukkannya, itu akan sangat bermanfaat. Sebelum dia bisa memikirkan apa yang harus dia katakan, jiwa Green Rippling Sider menyerah. Dengan wajah dipenuhi kepahitan yang tersembunyi, pedang abadi yang terbengkalai menarik lengan bajunya dan menawarkan sitar dengan kedua tangannya. Ia berseru dengan enggan, Tuan. Wajah pedang abadi yang terbengkalai dipenuhi dengan rasa bangga dan kecewa, seolah menyesal tidak bisa memotong sitarnya. Ini adalah lima harta karun yang disayangi oleh lima absolut abadi. Kekuatan penghancur pedang abadi yang terbengkalai tidak diragukan lagi adalah yang nomor satu. Dibandingkan dengan sitar, catur, kaligrafi, dan lukisan. Hanya pedang yang menjadi senjata perang. Meski aneh dan jelek, selama bisa membunuh musuh, itu adalah pedang yang berharga. Jelas sekali bahwa pedang abadi yang terbengkalai telah mengancam, rekannya, berkali-kali di masa lalu. Itu telah mengumpulkan kekuatannya untuk waktu yang lama. Jika itu orang lain, sekalipun mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa. Jika mereka tidak bisa mendapatkan persetujuan dari jiwa Green Rippling Zedar, akan sulit untuk menundukkannya. Jika mereka memaksakannya, mungkin lebih baik mati dalam kemuliaan daripada hidup dalam aib. Namun, menghadapi teman lama, seperti pedang abadi yang terbengkalai, jiwa sitar riak hijau tidak berani melakukannya. Dia memiliki hati yang sitar dan mengerti bahwa tidak perlu berdebat dengan orang gila. Lebih baik menyimpan harga diri, lebih baik mati dalam kemuliaan daripada hidup dalam aib di saat seperti ini. Namun, ia mau tidak mau bertanya pada N. Kecil, apakah kamu tahu cara bermain sitar? Ia tidak mengerti bagaimana dia bisa menaklukkan pedang taat. Bahkan lima absolut abadi tidak bisa membuat pedang taat begitu patuh. Tentu saja, lima absolut abadi tidak peduli dengan pedang yang ditakdirkan untuk menyerah ini, jadi dia tidak menahannya. Saya tidak. N. Kecil meletakkan tangannya di sitar dan api sama di tulang putih melonjak. Bagus. Jiwa Green Rippling zider dengan enggan menerima hasil ini. Segera setelah Xiao An menyempurnakan Green Ripple Gukin, menara gerbang tinggi di luar istana terbelah dua oleh serangan pedang. Jika bukan karena pedang abadi yang terbengkalai memimpin, gerbang utama gundukan sitar pasti ada di sana. Cahaya pedang bersiul di udara, menembus puluhan istana. Baru saja, itu berhenti. Angin meniup lengan baju Little N. Kuang Tianyu berdiri di atas reruntuhan celah dan memandangnya dari jauh. Penerus tulang putih sungguh cantik. Sayang sekali. Dia maju selangkah, lalu tiba-tiba berhenti. Tali sitar menangkap kakinya. Tanpa disadari, seluruh ruangan dipenuhi senar sitar. N. Kecil menekankan tangannya pada sitar riak hijau dan memetiknya dengan sekuat tenaga. Dia tidak peduli dengan teknik sitar apapun. Hanya dengan satu gerakan, dia mendorong kekuatan destruktif dari zider mount hingga batasnya. Dia juga mengerti bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan ini. Semua senar sitar berbunyi bersamaan, dan musiknya sangat mempesona. Senar sitar melilit tubuh Kuang Tianyu lapis demi lapis, seolah menenun kepompong yang tebal. Cahaya pedang menyala, ribuan istana berubah menjadi debu, dan miliaran senar sitar putus sekaligus. Istana tempat Little N berdiri adalah yang pertama menanggung beban serangan paling berat dan diubah menjadi tanah putih. Sebuah jurang tertinggal di tanah, dan pemandangan sembilan negara dapat dilihat di jurang tersebut. Baru saja, serangan pedang itu hanyalah akibat dari terobosan domain ini. N kecil menghilang. Kuang Tianyu berkata, betapa liciknya. Mencoba menyianyiakan kekuatanku untuk mengulur waktu. Meskipun dia bisa bersembunyi dari hukum langit dan bumi, dia tidak bisa mendapatkan kis spiritual apapun dari sembilan negara untuk mengisi kembali dirinya, kecuali dia kembali ke gerbang hantu lapar. Dengan kecepatannya, dia bisa kembali dalam sekejap, tetapi dengan begitu banyak mata di langit yang mengawasinya, dia tidak akan mempermalukan dirinya sendiri. Mari kita lihat di mana lagi kamu bisa bersembunyi setelah meninggalkan domain ini. Namun setelah meninggalkan Sidermount, mengikuti arah mata di langit, dia sampai di tempat yang kosong. Masih ada lagi. Di pondok jerami, seorang sarjana berjanggut sedang memegang kuas dan menulis baik. Cahaya pedang menyala di depannya, dan kuas di tangannya bergetar. Dia berteriak kaget, Li yang baik. Panggil aku kakek Li baik. Jiwa pedang abadi yang terbuang menjambak janggutnya. Sesaat kemudian, Xiao An memperhalus kuas lainnya dan memutarnya di ujung jarinya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat baik tertulis di atasnya, pelayaran lancar dan semoga sukses setiap tahun. Semuanya berjalan sesuai rencana, dan kamu akan naik selangkah demi selangkah. Ada juga catatan horizontal, bintang keberuntungan bersinar. Namun, poin terakhir dari kata, bersinar, diseret keluar. Dengan ledakan keras, buk maun pecah. Dengan lambayan kuas, semua karya kaligrafi di buk maun, termasuk baik di atas meja, melonjak menuju celah. Dalam sekejap, sesosok tubuh menerobos semua, guratan horizontal dan vertikal, dan menyerbu ke dalam pondok jerami. Tidak ada seorang pun di pondok itu. Kuang Tianyu mengangkat alisnya karena marah. Dia tidak menyangka masalah sekecil ini membutuhkan banyak usaha. Seluruh gundukan catur adalah papan catur besar. Potongan hitam dan putih tersebar di mana-mana, membentuk permainan akhir demi permainan akhir. Setiap permainan seperti sebuah formasi, terus berubah. Jiwa catur yang secantik wanita dan mengenakan topi hitam tinggi serta jubah putih panjang sedang menunggu seorang master, seorang pecatur jenius yang mampu menyelesaikan semua permainan akhirnya. Namun, pedang itu sudah memucat karena tunduk pada pedang-pedang abadi yang terbengkalai. Jiwa pedang abadi yang tertinggal berkata, ketiga orang ini mudah untuk dihadapi, tapi jika itu adalah naga palsu itu, aku harus membunuhnya. Mungkin ini karena sifat bawaannya. Sitar, catur, kaligrafi, dan pedang semuanya harus digunakan oleh seseorang. Selain pedang abadi tertinggal yang gila dan memberontak, jiwa sitar, catur, dan sikat semuanya menunggu master yang cocok, yang membuatnya lebih mudah bagi mereka untuk mengenali seorang master. Lukisannya berbeda. Mereka hanya bisa dikagumi, tidak dimanfaatkan, sehingga membentuk gayanya sendiri. Selain itu, lima absolut abadi telah melukis seekor naga, jadi dia tidak akan terancam oleh pedang abadi yang ditinggalkan. Jika kita kalah lagi, kita tidak akan punya jalan keluar. Little N diam-diam memasukkan Blutzi Banner ke papan catur dan mengatur formasi skeleton demon. Dia memiliki jiwa pedang abadi yang ditinggalkan yang memimpin formasi pedang. Sitar dan kuas diletakkan di sampingnya, jadi dia harus melakukan bagiannya. Ya, tidak ada jalan keluar. Peluangnya untuk bertahan hidup sangat kecil, tapi tidak ada rasa takut, hanya rasa bersalah yang mendalam. King Shan, maafkan aku. Aku tidak akan bisa menepati janjiku. Aku khawatir aku tidak akan bisa menemanimu melampaui sembilan langit. Papan catur bergetar. Makam catur telah dihancurkan. Kuang Tianyu mengerutkan kening saat matanya bersinar terang. Seluruh langit berbintang adalah papan catur, dan bintang yang berkelap-kelip adalah bidak caturnya. Namun, dia hanya bisa memecahkan permainan secara perlahan. Dia lebih suka menghancurkan lawannya dengan kekuatan mutlak. Dia membelah langit berbintang dengan pedangnya, tapi dia beralih ke permainan lain. Dalam sekejap mata, dia telah memecahkan lusinan gem. Ia menjadi semakin tidak sabar dan berteriak, penerus tulang putih, berhentilah berjuang di ambang kematian. Keluarlah dan terimalah kematianmu. Jiwa catur berteriak, aku hampir kehabisan permainan. Guru, lawan macam apa ini? Kenapa dia begitu kuat? N kecil tidak menjawab sambil menggenggam pedang pembunuh Buddha dengan erat. Kuang Tianyu menerobos, langit berbintang, terakhir dan tiba-tiba mendarat di papan catur besar. Sisi hitam dan putih bertarung di papan catur. Itu seperti medan perang kuno dengan ribuan tentara dan kuda. Dia telah jatuh ke dalam barisan. Musik sitar sangat mempesona, dan ada penyergapan di semua sisi. Itu disertai dengan bunyi bel yang samar, tapi itu bahkan lebih membingungkan. Lautan darah yang sangat deras melonjak saat jutaan kerangka menaiki ombak yang bergulung dan menyerangnya. 36 tasbi berputar saat turun dari langit. 139 pedang tulang saling bersilangan. Pembantaian tanpa akhir. Miliaran nyawa dihabiskan untuk pertempuran ini. Kuang Tianyu akhirnya mengungkapkan ekspresi hati-hati. Dia tidak ingin gagal total. Cahaya keemasan bersinar di matanya saat dia menenangkan hati dan jiwanya. Dia menginjak keras, menyebabkan papan catur bergetar dan bidak catur berserakan. Dia membiarkan pedang tulang putih menebas tubuhnya, menghasilkan suara dentang. Susunan pedang yang bisa membunuh Raja Iblis tidak bisa melukainya sama sekali. Dengan tebasan, lautan darah terbelah. Tiba-tiba lehernya menegang. Tasbi tengkorak terbungkus erat, berubah menjadi tengkorak kecil yang menggigitnya dan menariknya ke langit. Sinar pedang melintas saat pedang abadi yang ditinggalkan merobek kehampaan dan menebasnya. Dia meraih tasbi dengan tangan kirinya dan menariknya. Dia mengacungkan pedangnya dengan tangan kanannya dan menangkis pedang abadi yang ditinggalkan. Pada saat itu, sosok putih diam-diam muncul dari lautan darah dan tiba di belakangnya. Bila pedangnya terbang. Lapisan penyergapan dan formasi susunan semuanya untuk satu serangan. Pedang pembunuh Buddha, astronomi mengambang. 1284 Bilahnya menembus armor hitam dan pakaian putih, menyentuh kulitnya. Rambut Kuang Tianyu berdiri tegak. Dia merasakan teror kematian, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Mewarisi garis keturunan Dewa Laut, tubuhnya begitu kuat bahkan angin astral tidak dapat menyakitinya sama sekali. Yang lebih hebat lagi adalah kesembuhannya. Sekalipun dia dipotong-potong dan dipenggal, dia tidak akan mati. Dia bahkan secara keliru disebut sebagai keberadaan abadi. Kata, kematian, terlalu asing baginya. Saat dia memikirkannya, reaksinya tidak lambat sama sekali. Dia meraih pedangnya dengan backhand. Melihat ke belakang, cahaya kemasan memancar ke segala arah dan bertemu dengan sepasang mata hantu. Dia mencibir. Mari kita lihat trik apa lagi yang kamu miliki. Ah! Dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di telapak tangannya. Darah mengalir keluar dan mewarnai pedang pembunuh Buddha menjadi merah. Dalam sekejap, itu berubah menjadi api dan menyebar ke sepanjang luka yang robek. Minggir. Kuang Tianyu melambaikan tangannya dan mengirim Little N terbang. Dia melihat tangan kanan dan pergelangan tangannya terbakar. Dalam sekejap mata, api telah mencapai sikunya. Dia mengambil keputusan dan memotong pergelangan tangannya. Seluruh lengan kanannya retak dan berubah menjadi bola api di udara. N kecil merasa sedikit menyesal. Jika pedang ini mengenai titik vitalnya, dia akan sangat yakin bahwa dia bisa membunuhnya. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya atau seberapa cepat pemulihannya, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Bahkan jika itu hanya menembus tubuhnya, itu sudah cukup untuk melukainya. Meskipun salah satu lengannya telah dipotong, tidak akan ada kesempatan kedua. Peluang kecil untuk bertahan hidup telah terputus. Beraninya kamu menyakitiku. Gigi Kuang Tianyu menonjol. Wajahnya galak saat dia meraung. Pedang itu tidak hanya memotong salah satu lengannya, tapi juga melukai jiwa spiritualnya. Dan martabatnya. Perasaan ini seperti manusia yang menggoda semut dan tiba-tiba digigit. Rasa sakitnya memang satu hal, tapi semut itu beracun, memaksanya mengamputasi anggota tubuhnya untuk menyelamatkan nyawanya. Itu adalah lelucon yang menyedihkan. Rasa malunya berubah menjadi kemarahan. Aura kekerasan mengamuk, dan gundukan catur bergetar hebat. Bahkan gelombang lautan darah yang mendekatinya. Itu segera mengering. N kecil menggenggam pedang peri yang terbengkalai. Dia menjadi satu dengan pedang dan terbang keluar dari Chessmon, menuju ke selatan. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, dia tahu bahwa tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Tapi dia tidak akan diganggu oleh emosinya dan menunggu kematian. Itu tidak terduga. Mayat Kaisar tidak segera mengejarnya. Hal ini membuatnya merasa sedikit aneh. Mungkinkah pedang itu telah melukainya dengan parah? Digundukan catur, Kuang Tianyu berlutut di tanah dengan urat biru menonjol di dahinya. Dia mengumpulkan seluruh kekuatannya di bahu kanannya, dan sebuah butiran tumbuh. Ada lima garpu di bagian atas butiran itu, dan samar-samar tampak seperti tangan kecil. Dia yakin bisa membunuh penerus tulang putih dengan satu tangan, tapi dia tidak ingin kehabisan tangan dengan patah tangan di depan semua orang. Itu akan menjadi penghinaan besar, dan dia pasti akan menjadi bahan tertawaan di alam hantu lapar. Terlebih lagi, banyak dari mata itu milik tuannya. Awalnya, cedera kecil seperti itu bisa disembuhkan hanya dengan sebuah pikiran. Paling banyak, itu akan menghabiskan sejumlah energi. Namun kini, dia menyadari bahwa itu tidak sesederhana itu. Luka pedang di tubuh Raja Pohon beringin kota mengjulang sudah sangat kecil, namun masih ada. Bagaimana luka yang disebabkan oleh pedang pembunuh Buddha bisa disembuhkan dengan mudah? Berengsek, 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 aku pasti akan membunuhmu. N kecil berjalan ke selatan dan tiba di Provinsi Naga. Dia berhenti di kaki gunung kepala naga. Naga emas yang terkondensasi dari naga kim raung ke arahnya. Raungan itu seperti alarm, bergema di seluruh istana kekaisaran. Kaisar Siagung, tiga menteri, dan sembilan menteri semuanya tiba di puncak gunung. Melalui awan di bawah kaki mereka, mereka melihat sosok putih itu. Itu musuhnya. Apa yang dia coba lakukan? Kian Rongzi juga ada di antara mereka. Dia jelas belum mengalami kesengsaraan surgawi ketiga, tapi dia tampaknya diperlakukan dengan sangat hormat. Dia bahkan setara dengan Kaisar Siaraya. Dia tampak agak senang dengan dirinya sendiri, tapi matanya kabur saat ini. Dia sudah memahami niat Little Anne. Tak satupun dari orang-orang yang hadir itu bodoh. Mereka semua juga mengerti. Penasihat kiri berkata dengan marah, musuh ingin memikat kaisar mayat ke istana kekaisaran. Baginya, sembilan provinsi itu sangat luas, namun tidak ada jalan keluarnya. Dia perlu menggunakan semua kekuatan yang dia bisa. Dia hanya bisa menggunakan pedang abadi yang ditinggalkan untuk menerobos formasi istana kekaisaran dan masuk. Namun, dia perlu menangkap peluang itu dengan baik. Hanya dengan begitu dia dapat mengalihkan masalahnya, atau akan ada masalah baik secara internal maupun eksternal. Istana kekaisaran Siaraya juga memandangnya sebagai musuh bebuyutan. Gunung Kepala Naga juga merupakan tempat yang berbahaya. Kecuali dia tidak punya pilihan lain, dia tidak akan mengambil risiko. Penasihat kiri menyarankan, Yang mulia, mengapa kita tidak menggunakan kesempatan ini untuk membunuh musuh Buddha? Tidak peduli kapan atau di mana, musuh Buddha akan selalu menjadi musuh utama agama Buddha. Adapun kaum iblis dan mayat, mereka harus menunggu. Sambil mencibir, semua orang memandang Kian Rongsi. Penasihat kiri mengerutkan kening. Kenapa kamu tertawa, kawan? Kian Rongsi berkata, Saya tertawa karena Anda tidak tahu prioritas Anda, penasihat kekaisaran. Kami akan melawan musuh Buddha terlebih dahulu. Apakah menurut Anda kaisar mayat akan berterima kasih kepada kami ketika dia tiba? Akankah dia hanya duduk santai dan melihat kita mempersembahkan korban ke surga? Jika pengorbanannya gagal, kita semua akan binasa bersama. Hasil terbaiknya hanyalah berubah menjadi mayat. Ekspresi penasihat kiri berubah, tetapi ketika dia memikirkan latar belakangnya dan tiga menteri dukal serta sembilan menteri di sampingnya, dia tidak bisa menahan diri. Kaisar Sia Agung bertanya, Bagaimana pendapatmu, kawan? Kian Rongsi berkata, Jika dia ingin masuk, biarkan dia masuk. Jangan serang dia, lepaskan kebencianmu untuk saat ini dan bekerjalah bersamanya melawan mayat kaisar. Kaisar dari Gritsia berkata, Kita mungkin tidak bisa. Itu jelas bukan mayat kaisar biasa. Kita bisa mengulur waktu selama kita bisa. Kita akan segera memulai pengorbanannya. Menteri Ritus berkata, Tetapi kami belum siap. Kian Rongsi berkata, Kita tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Saat dunia ini sepenuhnya dilahap oleh alam hantu lapar, kita harus mengorbankan hantu. Kaisar Sia Agung memandang ke langit dan tiba-tiba menemukan bahwa bintang biru telah muncul di antara sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Itu sangat kecil dan redup, tapi jelas itu bukan sebuah mata. Itu menghilang dalam sekejap mata. Dia tidak bisa terlalu memikirkannya. Dia sudah mengambil keputusan dan memerintahkan, mulailah pengorbanan. Kelompok itu segera tiba di sebuah altar tinggi di tengah istana kekaisaran. Altar yang tinggi itu memiliki dua sisi, bulat di bagian luar dan persegi di bagian dalam. Itu lebih tinggi di utara dan lebih rendah di selatan. Pagar batu giok putih yang diukir indah jelas berbeda dari gaya bangunan rakyat lainnya. Itu pasti dibangun oleh manusia. Itu tidak bisa dianggap besar, tapi sederhana dan mengesankan. Itu dikenal sebagai altar surga. Kian Rongzi berjalan ke altar surga sendirian. Saat dia hendak menanam tanaman rambat pendaki langit di tengah altar surga, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat bintang biru tua yang sangat menyelaukan. Semua orang mengikuti pandangannya dan melihat bahwa bintang itu telah menghilang lagi. Kali ini, tidak butuh waktu lama sebelum bintang itu muncul kembali. Itu seperti bulan biru, terang dan mempesona, menerangi seluruh sembilan provinsi. Dari merfok di Laut Selatan hingga para penggembala di Provinsi Suang, semua orang melihat kekejauhan dan bertanya, apa itu? N kecil mendonga dan tiba-tiba merasakan detak jantungnya sendiri. Segumpal daging palsu itu sepertinya benar-benar telah menjadi pilar kehidupan, berdenyut di setiap kerlap-kerlip bintang. Perasaan ini sangat intim dan sangat familiar. Saat bulan biru bersinar lagi, ia menembus langit yang dipenuhi kebencian. Menyeret ekor panjang di belakangnya, ia terbang menuju gunung kepala naga seperti meteor yang sangat besar. Semua orang di Istana Kekaisaran menjadi pucat karena ketakutan. Jika meteor seperti itu menabrak gunung kepala naga, konsekuensinya tidak terbayangkan. N kecil menatap meteor itu dengan bingung, seperti seorang gadis muda yang membuat permohonan pada meteor itu. Meteor tersebut mendarat di kaki gunung dan melebur ke dalam kehampaan seperti gelembung sabun yang pecah, menghilang tanpa jejak. Sebelum Little N kembali sadar, dia dipeluk rat-rat. Suaranya terdengar di telinganya, Aku sangat merindukanmu. Dunia seakan bergetar, semua perasaan sejak mereka berpisah tiba-tiba melonjak ke dalam hatinya. Kerinduan, kesakitan, duka, dan rasa bersalah mengubah danau yang tenang menjadi lautan yang bergelombang, lalu menjadi tenang dalam pelukannya. Semua keinginannya telah terpenuhi. Kingshan, sastra surga mengambang. 1285 Dunia ini luas, bintang-bintang menatap, gunung-gunung mengjulang tinggi, dan naga-naga melingkar. Pada saat ini, semuanya menjadi tidak penting. Hanya yang ada di pelukannya yang tak tergantikan. Itu adalah peluang yang hanya bisa diraih dengan tekun dan melewati kehampaan. Jadi, mereka bertemu sekali lagi. Li Kingshan menghirup aroma samar kayu cendana di rambutnya. Kegembiraan yang tak terlukiskan memenuhi dadanya, mengisi lubang yang tak terlihat, dan dia merasakan kedamaian. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening, merasakan banyak tulang patah di bawah kulitnya yang hangat dan lembut. Dia bertanya, apakah kamu terluka? N kecil tiba-tiba menyadari, memikirkan situasi saat ini. Baru saja, gelombang kaisar mayat telah menyakitinya. Dia menempelkan dirinya ke telinga Li Kingshan dan menjelaskan secara singkat invasi alam hantu lapar, kaisar mayat yang memburunya, dan rencananya sendiri. Ekspresinya tiba-tiba menjadi agak kesal. Begitu dia kembali, dia harus menghadapi musuh yang hampir tak terkalahkan karena dia. Li Kingshan memahami apa yang dia pikirkan dan tersenyum, apa, saya tidak diterima kembali. Selamat datang. N kecil tersenyum. Dia tidak akan pernah mengatakan hal bodoh seperti, biarkan dia pergi dulu. Hidup dan mati bersama, sudah lama menjadi hal biasa bagi mereka. Li Kingshan menatap ke langit, menatap semua mata yang penuh kebencian. Tampaknya sembilan provinsi telah banyak berubah selama saya pergi. Tapi untungnya, saya juga sudah berubah. Biarkan aku menyelamatkan dunia ini. N kecil ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Dia sedikit khawatir tentang bagaimana reaksi pria itu jika dia tahu apa yang telah dia lakukan. Tapi sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Di gunung kepala naga, kaisar si agung berkata, itu Li Kingshan. Dia belum pernah melihat Li Kingshan dengan matanya sendiri, tetapi putra mahkota si King sering berurusan dengan Li Kingshan. Dia melirik si King, hanya untuk melihatnya menatap sosok Li Kingshan dengan kebencian. Lalu, jelas ada ketakutan yang tersembunyi di balik kebencian itu. Dia jelas melihat ke bawah dari puncak gunung, tapi sepertinya dia sedang melihat puncak yang tidak dapat diukur. Penasihat kerajaan kiri berkata, itu pelaku kejahatan. Kaisar si agung berkata, bukankah dia diasingkan oleh Bai Chen? Baru saja, meteor biru apa itu? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Mereka harus mengakui bahwa situasinya sudah di luar kendali mereka. Rencana besar atau strategi besar apapun harus didasarkan pada kekuasaan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa disembunyikan dalam kegelapan dan menggumamkan beberapa kata, berpura-pura menjadi dalang. Saudari Si Bao, yang memiliki alis tebal dan mata besar, melambai ke arah Gu Yanying dengan sekuat tenaga. Dia sekarang adalah salah satu pangeran kerajaan Xia. Gu Yanying sedang menatap Li Kingshan dan Little N sambil berpikir. Dia berbalik dan tersenyum. Dalam sekejap mata, dia bertemu dengan tatapan sepasang mata elang. Dewa elang penjaga juga sedang melihatnya. Gu Yanying membungkuk dari jauh, seolah mengakui kekalahan. Dengan kata lain, tidak perlu ada perlawanan atau mencari pengakuan. Banyak emosi rumit dan kusut dari masa lalu lenyap dengan busur ini. Dia sudah terbang lebih tinggi lagi, melihat langit yang bahkan belum pernah dilihat oleh dewa elang sebelumnya. Ayahnya tetaplah ayahnya, dan ayahnya hanyalah ayahnya. Tampaknya itu adalah altar surga. Gu Yanying memikirkan sesuatu sebelum memeluk Si Bao juga. Pada dasarnya semua penggarap hebat di Provinsi Naga telah berkumpul di sekitar altar surga. Tiga menteri dan sembilan menteri hanyalah gambaran umum. Ada juga penasihat kekaisaran kiri dan kanan, para pangeran, menteri dari enam kementerian, dan seterusnya. Ada beberapa lusin dari mereka, tetapi tidak satupun dari mereka melihat bagaimana dia melewati formasi dan tiba di puncak gunung. Kakak, kamu sangat kuat. Si Bao terkejut. Gu Yanying masih berada pada kesengsaraan surgawi ketiga. Dia bahkan belum mencapai puncak kesengsaraan surgawi ketiga. Jelas sekali bulu Kun Peng yang memberinya kekuatan sebesar itu. Berkat tunggangan baru Li Qing Shan, bulu Kun Peng mempertahankan sebagian kekuatannya. Meskipun kekuatan ini bukan miliknya, berkurang setiap kali digunakan dan pulih dengan sangat lambat, kekuatan ini telah membuka jalan baginya. Dewa Elang Penjaga segera memahami bahwa dia telah memperoleh bulu itu dan mewarisi warisan di dalamnya. Selain itu, pemahamannya lebih dalam dan dia telah berkembang lebih jauh dari Bai Chen di masa lalu. Jika dia tidak berhasil, dia pasti tidak akan peduli dengan hubungan mereka sebagai ayah dan anak. Dia bahkan akan berusaha melawannya. Kini, tatapannya malah melembut. Dia menatap wajah Gu Yanying dalam diam. Wajah tua dalam ingatannya menjadi muda kembali, sangat mirip dengan wajah Gu Yanying. Alhasil, dia memejamkan mata dan menghela nafas lega. Elang kecil yang didorongnya dari tebing telah menemukan langitnya sendiri. Itu bahkan meninggalkannya dalam debu. Muridku yang baik, apa yang kamu lakukan di sini? Tatapan Gu Yanying tiba-tiba tertuju pada Kian Rongzi di altar surga lagi. Dia punya beberapa tebakan. Saat dia hendak mendekat dan bertanya, Kaisar Gritsia menghalangi jalannya dan memandangnya dengan hati-hati. Surga berhubungan langsung dengan keberhasilan upacara pengorbanan, dan upacara pengorbanan adalah penyelamat bagi seluruh Kekaisaran sia besar. Itu tidak mungkin hilang. Gu Yanying menghentikan langkahnya dan menghela nafas. Yang mulia, Anda akan menyesali ini. Muridku, lupakan saja. Bagaimanapun, kita adalah tuan dan murid. Kian Rongzi tidak melihat ke arah Gu Yanying. Hanya ketika Gu Yanying naik ke gunung kepala naga barulah dia meliriknya dengan acuh-ta'acuh. Itulah sikap seorang surgawi sejati. Terlebih lagi, dia masih sedikit mengkhawatirkan Little N. Mayat Kaisar tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Benar saja, aura kekerasan muncul dari langit utara. Angin dan awan berubah warna saat mengunci Little N. Sesosok menerobos udara. Wajah yang tidak berbeda dengan wajah manusia menjadi sangat mengerikan saat ini. Kuang Tianyu mencoba dalam waktu yang lama digundukan catur dan menemukan bahwa mustahil untuk memulihkan lengannya yang terputus dalam waktu singkat. Membunuh pewaris tulang putih adalah satu-satunya misinya dalam perjalanan ini. Seluruh alam hantu lapar memperhatikan masalah ini. Dia tidak bisa terus bersembunyi. Dia hanya bisa menahan penghinaan dan bergegas keluar dari Chess Mount. Mata di langit sepertinya sedang melihat lengannya yang terputus. Mereka menjadi semakin marah. Pergi ke neraka. Kuang Tianyu meraung dan menebas dengan pedangnya. Tidak ada trik, tidak ada kecemerlangan, hanya kekuatan yang tak tertandingi. Zombie itu tidak mengembangkan mantra dan hanya bertarung dengan tubuhnya. Kemana pun bilahnya lewat, retakan hitam tertinggal. Tampaknya dunia pun tidak dapat menahan pedang ini. Ketika pedangnya tidak lagi ditekan oleh Qin Mount dan Chess Mount, itu sama dahsyatnya dengan bencana alam. Ia terus mengumpulkan kekuatan, seolah-olah akan membelah gunung kepala naga menjadi dua. Dia sama sekali tidak menganggap serius Li Qing Shan, yang berada di samping Little N. Sampah seperti itu bisa dihancurkan setelahnya. King Shan, N kecil melihat bahwa Li Qing Shan tidak berniat mundur ke istana Kekaisaran Xia. Bahkan jika dia mundur sekarang, akan sulit untuk memblokir pedang ini. Jangan khawatir, aku di sini. Li Qing Shan mengusap kepalanya dan melangkah maju, menghalangi di depannya. Dia memandang Kuang Tianyu dan berkata, Idiot dari alam hantu lapar, jangan berpikir bahwa aku tidak akan menghajarmu hanya karena kamu cacat. Ayo, 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 aku akan melawanmu dengan satu tangan. Lengan kirinya tiba-tiba menyusut, dan lengan kanannya mulai memanjang, menjadi sangat tebal. Itu ditutupi rambut hitam, seperti lengan kera. Tentu saja, dia berbicara omong kosong. Ini adalah kekuatan magis kedua dari Ape Demon, Ape Demon Arms. 1286. Melambaikan lengan kera besarnya, seluruh tubuh Li Qing Shan menjadi lebih kurus. Ape Demon Arms tidak memiliki efek yang sangat keren. Itu hanya memusatkan seluruh kekuatan pada satu tangan, tapi itu cukup sederhana dan praktis. Karena hampir semua keajaiban transformasi kera iblis terfokus pada satu tangan, itu setara dengan meningkatkan kekuatan seluruh transformasi iblis kera. Transformasi sihir lainnya, selama diaktifkan oleh lengan iblis kera ini, kekuatannya juga akan meningkat. Tapi sihir seperti sayap angin ilahi dan iblis sapi yang menempa kulitnya akan sangat berkurang kekuatannya, dan bahkan tidak bisa digunakan. Baik itu kecepatan atau pertahanan, semuanya akan sangat terpengaruh. Dan jika dia ingin menang, sihir ini saja tidak cukup. Orang cacat. Pembuluh darah di dahi kuang Tianyu menonjol. Melihat cara Li Qingshan menyeret lengannya, wajahnya tampak seperti baru saja ditampar. Bahkan keturunan tulang putih yang memotong salah satu lengannya tidak akan membuatnya begitu membencinya. Dia memutar pedangnya, dan momentum dahsyat dari pedang itu mengalir ke arah Li Qingshan. Bunuh dia dulu. Jika Li Qingshan, sebagai manusia, juga memiliki sihir alami, itu akan disebut teknik ejekan hebat. Memprovokasi orang lain semudah memakan kubis, dan dia suka melakukannya. Saat ini, dia masih memiliki ekspresi jijik di wajahnya, tapi hatinya penuh kewaspadaan. Lawannya adalah mayat kaisar yang telah melalui empat kesengsaraan surgawi, satu tingkat lebih tinggi darinya. Dan itu tidak terlihat seperti kaisar mayat biasa, bahkan dari segi garis keturunan dan fisik, dia tidak memiliki banyak keuntungan. Ini adalah lawan terkuat yang pernah dia hadapi. Bahkan Kiongki saat itu pada dasarnya hanyalah sebuah inkarnasi, yang dibatasi oleh hukum sembilan negara. Itu hanya puncak dari tiga kesengsaraan surgawi. Dan kondisinya saat ini jauh dari yang terbaik. Dia telah memahami transformasi kera iblis ke tingkat ketiga. Demi menjaga kedamaian dunia kecil di dalam dirinya. Transformasi lainnya juga berada di tingkat ketiga. Dari segi tingkat kultifasinya, dia jauh lebih lemah dibandingkan saat dia meninggalkan sembilan negara. Namun semangat juang di dadanya membara. Kakinya tenggelam ke dalam tanah, dan tubuhnya terhubung dengan bumi. Kekuatan tak berujung mengalir ke tubuhnya. Dia adalah putra bumi, kekuatan ilahi bumi. Jari-jarinya terulur, dan cakar tajam muncul. Lengannya tiba-tiba menjadi lebih tebal. Ini memicu angin kencang, seolah-olah ada seekor harimau yang mengaum kemarahan setan harimau. Mata Li Qing Shan setenang laut dalam. Dia menyimpulkan dan memahami semua perubahan momentum pedang. Jika itu terjadi di masa lalu, tidak mungkin menggunakan kedua metode ini secara bersamaan. Tapi sekarang, tidak ada halangan. Dia perlahan melambaikan tangannya seperti tali busur yang kencang. Dia siap menyerang. Hati Kuang Tian Yu tiba-tiba melonjak dengan sedikit kegelisahan. Pria yang tiba-tiba muncul ini bukan lagi orang lemah yang bisa dengan mudah dihancurkan. Dia telah menjadi binatang buas yang bisa mengancamnya. Terutama satu lengan itu, itu adalah taring binatang buas. Mungkin sebaiknya aku tidak melawannya secara langsung. Aku hanya perlu menghindarinya. Dia tiba-tiba tersadar dan menyadari bahwa pikirannya sebenarnya terintimidasi oleh semangat juang pihak lain. Dia menjadi semakin malu dan kesal. Bajingan, kamu kehilangan satu lengan. Ini sudah merupakan penghinaan besar. Dengan begitu banyak orang tua yang menonton, jika aku bahkan tidak bisa menghancurkan Raja Daemon yang lemah secara langsung, aku akan menjadi aib bagi klan zombie. Bagaimana saya akan menghadapi guru ketika saya kembali ke alam hantu lapar? Ketika dia melihat Li Qing Shan lagi, matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Dengan kultifasimu, kamu tidak seperti penerus tulang putih yang mencari peluang untuk melancarkan serangan diam-diam. Sebaliknya, kamu memilih untuk menghadapiku secara langsung. Sungguh keputusan yang paling bodoh. Perhatikan bagaimana aku menghancurkanmu menjadi bubuk. Merusak. Li Qing Shan mengabaikannya dan meninju. Lengannya seperti sedang menyeret sesuatu yang berat. Kecepatannya sangat lambat, seolah-olah harus berhenti setiap incinya bergerak maju. Kuang Tianyu menjadi semakin menghina. Dia yakin dia tidak bisa mengendalikan kekuatan ini sama sekali. Mati. Saat bilahnya mengenai kepalan tangan, waktu seolah membeku sesaat. Li Qing Shan tidak bergerak dan menatap Kuang Tianyu dengan senyuman sinis. Kuang Tianyu tercengang. Matanya bulat dan penuh rasa tidak percaya. Retakan. Sebuah retakan naik ke atas bilahnya dan langsung menyebar ke seluruh pedang. Dengan dentang, benda itu pecah dan berserakan. Tangan besi itu menghantam wajah Kuang Tianyu yang tidak percaya, dan kekuatan guncangan yang telah terakumulasi sejak lama tercurah. Bang. Kekosongan itu pecah seperti cermin. Retakan menutupi seluruh tubuh Kuang Tianyu. Ketika dia diledakkan, dia sudah menjadi ribuan potong daging. Semua kultifator di gunung kepala naga tercengang. Bahkan Kaisar Sia Agung tidak bisa menjaga ketenangannya dan membuka mulutnya lebar-lebar. Mayat Kaisar yang kuat dibunuh oleh Raja Monster hanya dengan sebuah pukulan. Bintang, di langit juga menyala, penuh kejutan dan kebingungan. Setelah Li Qingshan memukul Kuang Tianyu dengan sebuah pukulan, dia tidak melanjutkan serangan lainnya. Dia mempertahankan postur mengayunkan tinjunya dan berdiri tak bergerak seperti patung abadi. Ledakan, tanah di bawah kaki Li Qingshan hancur dan runtuh. Gemuruh, seperti gempa bumi besar, gunung kepala naga juga berguncang seolah-olah akan runtuh kapan saja. Retakan bahkan naik ke gunung kepala naga. Tiba-tiba, lengan keranya meledak seperti balon yang tertusuk, dan seluruh tubuhnya ikut meledak. Menerima serangan ini secara langsung telah melampaui batas tubuhnya. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk mengarahkan Saberki ke tanah di bawah kakinya, ketika Saberki memasuki tubuhnya, ia tetap merobek tubuhnya dan menghancurkan tulang harimaunya. Sebidang tanah biasa jatuh. Hanya sedikit orang di dunia sembilan provinsi yang mengenalinya, namun seruan keterkejutan terdengar di alam hantu lapar. Tanah hidup dari sembilan surga Sepotong tanah hidup dari sembilan surga ini selalu ada di tangan Li Qingshan. Itu adalah benda suci yang tidak dimiliki oleh dunia biasa. Itu telah memperkuat kekuatan dan kemampuan magis iblis sapi hingga ekstrim, memungkinkannya menghancurkan tubuh dewa zombie Kuang Tianyu. Perubahan ini bahkan lebih mengejutkan lagi. Hanya dalam satu tabrakan, keduanya hancur berkeping-keping, dan pada akhirnya, mereka benar-benar binasa bersama. Si bau bergumam, tidak, ia tidak binasa bersama-sama. Keduanya tidak mati. Betapa kuatnya. Saat tubuh Li Qingshan hancur, tangisan burung Phoenix membubung ke langit. Nyala api, nirwana burung Phoenix. Potongan-potongan mayat Kuang Tianyu yang berserakan mulai berkumpul di udara. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Keduanya hanya membutuhkan waktu sekejap untuk memulihkan kekuatan bertarung mereka. Pada saat ini, siapapun yang lebih cepat akan lebih unggul. Namun, ini bukanlah pertarungan satu lawan satu. Ketika Li Qingshan menghancurkan Kuang Tianyu, sesosok tubuh putih muncul dari belakangnya. Memegang pedang pembunuh Buddha, pedang itu menusuk ribuan potongan mayat. Ujung pedangnya menusuk sepotong daging yang tampak seperti pergelangan kaki. Kemudian, ia segera menariknya kembali dan menusuknya lagi, mengulangi tindakan sederhana ini. Seratus lampu pedang tampak menusuk pada saat bersamaan, seperti bunga yang mekar penuh. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, kerjasama mereka masih sangat diam-diam, sangat indah hingga ekstrim. Potongan-potongan mayat yang ditusuk semuanya mulai terbakar. Dalam sekejap mata, Kuang Tianyu telah mengumpulkan semua potongan mayat itu. Namun, dia tampak sangat mengerikan dan menyedihkan. Sepertiga kepalanya hilang, betisnya hilang, dan ada lubang besar di dadanya. Tubuhnya dimutilasi di mana-mana, dan separuh wajahnya dipenuhi rasa kaget dan marah. Tanah hidup di sembilan surga baru saja akan jatuh ke tanah ketika tiba-tiba terbang kembali. Ia berbalik dan terlempar ke atas dan ke bawah dengan tangan yang besar. Li Qing San tersenyum. Kondisinya bahkan lebih baik dibandingkan saat pertama kali turun. Bangkit dari abu, dia menjadi semakin kuat saat dia bertarung. Tidak, kenapa aku melawannya langsung? Jelas ada ribuan cara untuk mengalahkannya, dan saya merasakan bahaya sejak awal. Mungkinkah, dunia ini telah menipu pikiranku dan memutarbalikkan keinginanku? Kehendak surga yang tak terbatas tidak mudah untuk ditipu. Pikiran Kuang Tianyu menjadi jernih, dan dia segera merasakan bahaya kematian. Jantungnya bergetar, dan dia mendorong dengan satu kaki, langsung menuju ke langit. Dia melarikan diri menuju gerbang hantu lapar, mengabaikan segalanya. Kamu ingin pergi setelah menyinggung Little Anne? Kembalilah. Li Qing San mencengkeram tanah hidup di sembilan surga dengan erat, mengaktifkan medan kekuatan bumi besar sepenuhnya. Dia meraih Kuang Tianyu dari jauh. Sosok Kuang Tianyu berhenti saat dia ditarik kembali oleh kekuatan tak terlihat. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan. Raja Iblis macam apa ini? Kenapa tidak ada yang memberitahuku bahwa penerus tulang putih memiliki keberadaan seperti itu di sisinya? Setelah menarik Kuang Tianyu mendekat, Li Qing San meninju lagi. Ledakan. Kehampaan hancur, dan potongan mayat beterbangan kemana-mana. Anne kecil menyerang, menusuk secara acak. Dia mencoba melarikan diri lagi, tapi dia tertangkap lagi. Ledakan. 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 Kuang Tianyu masih bisa membalas pada awalnya, tetapi perlawanannya semakin lemah. Lebih dari separuh tubuhnya hancur, dan separuh wajahnya dipenuhi keputus asaan. Li Qing San bertanya pada Anne kecil, apakah kamu lelah? Tidak. Anne kecil menggelengkan kepalanya, ekspresi bahagia di wajahnya. Bintang-bintang, di langit berkelap-kelip dengan hebat. Gunung kepala naga sangat sunyi senyap. Para kultifator hebat dari Kaisar Siagung menyaksikan tanpa daya saat Kaisar mayat yang kuat, yang datang untuk menyapu sembilan provinsi, disiksa dan dibunuh sedikit demi sedikit. Gu Yanying menghela nafas, kombinasi yang kejam. 1287 Kuang Tianyu seperti ngengat yang terperangkap dalam jaring laba-laba. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa melepaskan diri dari medan kekuatan bumi. Semakin dia berjuang, dia menjadi semakin lemah. Dia meraum dengan enggan, jika bukan karena dunia terkutuk ini di mana mantra dan harta karun tidak dapat digunakan, bagaimana mungkin kamu, seorang raja monster, memaksaku melakukan langkah ini? Menghadapi bahaya yang akan terjadi, pikirannya malah menjadi sangat jernih. Dia memahami bahwa dunia ini telah mengaburkan indranya dan tanpa disadari mengganggu pikirannya. Dia tidak hanya akhirnya bentrok langsung dengan Li Qingxian karena suatu alasan, tetapi bahkan serangan diam-diam dari penerus tulang putih membuatnya agak bingung. Kalau tidak, dengan kultifasinya, bagaimana dia bisa dengan mudah disergap, dan dia tidak akan terobsesi untuk memperbaiki lengannya yang terputus. Dia seharusnya tahu bahwa itu tidak mungkin jika dia mencoba sedikit. Kehendak surga ada dalam siklusnya. Li Qingxian juga mengerti mengapa musuh terkuat yang dia temui dalam hidupnya begitu miskin dan bahkan tidak memiliki jurus pamungkas yang layak. Dia tidak bisa tidak memikirkan kembali saat dia jatuh ke dunia kecil. Dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun, dan dia tidak dapat memperoleh energi spiritual apapun untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Dia lemah seperti manusia dan memiliki nasib buruk. Meskipun dia tidak tahu bagaimana orang ini bisa menyelinap ke sembilan negara dan lolos dari penindasan kehendak dunia, dia masih sangat dibatasi dan tidak bisa melakukan apapun yang dia inginkan seperti di alam hantu lapar. Ini adalah pepatah. Ketika saatnya tiba, langit dan bumi akan meminjamkan kita kekuatan mereka, tetapi ketika saatnya tiba, sang pahlawan tidak akan bebas. Semua makhluk hidup harus memiliki dunia yang cocok agar dapat berjalan dengan bebas. Jika tidak, mereka akan terbelenggu oleh segala macam belenggu yang berwujud dan tidak berwujud. Li Qingxian meninju lagi dan menghancurkan Kuang Tianyu hingga berkeping-keping. Dia tersenyum dan berkata, Jika ini bukan sembilan negara, saya telah melalui empat kesengsaraan surgawi. Anda dibunuh oleh saya dengan satu pukulan. Bagaimana kamu masih bisa berbicara omong kosong denganku? Kuang Tianyu menolak untuk mempercayainya, tapi dia harus mempercayainya. Sebagai monster king, dia sudah sangat menakutkan, apalagi sebagai monster emperor. Tapi, bagaimana mungkin ada monster king yang begitu kuat di dunia? Pikiran ini bergema di benak setiap orang. Li Qingxian menghancurkan Kuang Tianyu puluhan kali. Kuang Tianyu hanya memiliki separuh kepalanya yang tersisa di tangannya. Satu mata masih menatapnya. Li Qingxian tidak bisa menahan tawa dan berkata, heh, fisik orang ini sangat kuat. Dia kemudian bertanya pada Little N, mengapa kamu tidak membunuhnya? Tidak peduli seberapa kuat fisik seseorang, itu akan sangat berkurang di depan pedang pembunuh Buddha. Fakta bahwa orang ini mampu bertahan sampai sekarang jelas karena Little N telah menahan diri dan belum menemukan kesempatan yang tepat untuk membunuhnya dalam satu serangan. Sebaliknya, dia mengendalikan kekuatan pedang pembunuh Buddha. Melemahkannya sedikit demi sedikit. N kecil bercerita tentang pertempuran di menara hantu. Ratu kegelapan telah jatuh ke dalam perangkap alam hantu lapar menggantikannya. Li Qingxian menghela nafas. Ibu yang baik, dia menunjukkan kepala Little N Kuang Tianyu yang bengkok dan mengerikan. Orang ini terlihat seperti sebuah karakter. Ayo pergi, ayo tukar dia dengan ibumu. Ekspresi Kuang Tianyu berubah, dan dia perlahan menjadi tenang. Awalnya, dia mengira dia pasti sudah mati, tetapi dia tidak menyangka masih ada peluang untuk bertahan hidup. Dia bertanya, Siapa namamu? Li Qingxian tersenyum dan berkata, Apa? Apakah kamu ingin membalas dendam padaku? Kuang Tianyu berkata, Apakah kamu takut? Li Qingxian tertawa terbahak-bahak. Dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada semua mata di langit, Saya Li Qingxian. Suaranya tidak terlalu keras, juga tidak heroik sama sekali. Sepertinya dia menyatakan fakta sederhana. Kamu berada dalam masalah besar sekarang. Sudut mata Kuang Tianyu bergerak-gerak. Dia mengerti bahwa Li Qingxian meremehkannya. Penghinaan memenuhi matanya dengan kebencian, tetapi untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa dia mungkin tidak akan pernah bisa membalas dendam. Li Qingxian menundukkan kepalanya dan berkata kepada Kuang Tianyu, Saya harap Anda benar-benar penting. Ayo pergi, N kecil. Tunggu, Qingxian, tuanmu juga telah ditangkap. Setelah mendengarkan apa yang terjadi, Li Qingxian mengerutkan kening. Kuil lingguo yang luar biasa. Dia berteriak, Menteri kiri, pergilah ke sini. Bunyinya seperti sambaran petir. Riak menyebar ke seluruh formasi pelindung, dan sebuah benteng di gunung kepala naga hancur berkeping-keping. Para pejabat Gritzia saling memandang dengan kaget. Formasi majelis naga adalah formasi nomor satu di dunia. Tidak hanya tempat berkumpulnya uratna di sembilan prefektur, tetapi juga disukai oleh keinginan semua makhluk hidup. Meskipun tidak diaktifkan, itu tidak sepenuhnya memblokir bagian bawah. Meskipun mayat kaisar telah tiada, datanglah sosok yang lebih kejam lagi. Tidak diragukan lagi, adalah impian bodoh untuk menyelesaikan ibadah dalam keadaan seperti itu. Wajah pangeran si Qingxian pucat. Dia bersembunyi di balik kerumunan dan tidak berani menunjukkan wajahnya. Meski bukan hanya karena ketakutan, tidak ada perbedaan pada ekspresinya. Dia mengepalkan tangannya dan mengendurkannya. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu. Amitabha, Menteri kiri keluar dari kerumunan dan menatap Li Qingxian. Li Qingxian, kamu adalah murid awam agama Buddha. Mengapa kamu tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Li Qingxian tertawa sinis. Saya tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Menteri kiri menunjuk ke Little N. Tahukah kamu apa yang telah dilakukan musuh Buddha di sampingmu? Xiao'an menunduk. Li Qingxian terkejut. Dia menatap Xiao'an dengan cara yang aneh. Lalu dia berkata, Aku hanya tahu bahwa ketika dia menyerang alam hantu lapar dengan kekuatan penuhnya, kamu si botak hina dan tak tahu malu melancarkan serangan diam-diam. Baiklah, kalau begitu biarkan aku memberitahumu. Dia membuka setengah dari sarang iblis di dunia, menyebabkan aura iblis di berbagai prefektur melonjak ke langit. Dia menghancurkan triliunan makhluk hidup di empat prefektur. Dosa-dosa besar seperti itu terlalu banyak untuk dicatat. Dia bahkan lebih jahat dan menakutkan daripada alam hantu lapar. Menteri kiri berbicara dengan benar. Dia berdiri di puncak gunung yang tinggi, tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Dia seperti Raja Neraka yang menghakimi roh jahat dan mengirim mereka ke neraka tingkat 18, tidak pernah bereinkarnasi. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. N kecil tidak akan. Li Qingxian membalas dengan tidak setuju. Ia merasa tuduhan semacam ini terlalu konyol. Dia meletakkan tangannya di bahu Little N, tapi merasakan tubuhnya sedikit gemetar. Jika kamu tidak percaya padaku, biarkan Tuhanmu menghadapiku. Penasihat kekaisaran dari kiri mengeluarkan ikan kayu itu dengan lambayan tangannya. Ikan kayu itu membuka mulutnya, dan biksu yang tidak marah itu terjatuh. Semua budidayanya telah disegel, tetapi dia masih tidak peduli sama sekali. Dia menepuk-nepuk debu dan berdiri. Ketika dia melihat Li Qingxian, dia berseri-seri dengan gembira, tetapi ketika dia melihat Little N di sampingnya, dia hanya bisa menghela nafas. Dia menjadi berbelas kasih dan menutup matanya dengan diam-diam. Dia tidak sepenuhnya mengerti tentang dunia. Penasihat kiri sengaja memberitahunya tentang tindakan Little N untuk menyiksanya dengan penyesalan. Dia bahkan mulai bimbang ketika dia bertanya-tanya apakah dia telah membuat keputusan yang salah. Dia bertanya-tanya apakah dia seharusnya membantu pengajar kerajaan kiri membunuh N kecil hari itu. Jika Tuhanmu tidak ikut campur hari itu, aku pasti sudah mati. Saya sudah membunuh musuh Buddha. Bahkan 10 ribu kematian tidak dapat menebus dosa-dosaku. Saya akan melaksanakan hukuman saya di lain hari. Anda sebaiknya memperhatikan konsekuensi membantu musuh Buddha. Penasihat kiri mengangkat palu ikan kayu tinggi-tinggi ke udara, hendak mengayunkannya ke kepala biksu yang tidak marah itu. Li Qingshan berteriak dengan marah, berhenti. Penasihat kiri merasakan hembusan angin kencang. Formasi naga telah diaktifkan, tetapi tidak dapat sepenuhnya memblokir kekuatan Li Qingshan. Namun, sudut bibirnya membentuk senyuman. Aku bisa melepaskan Tuhanmu jika kamu mau, tapi kamu harus menebus dosanya. Li Qingshan berkata dengan dingin, bagaimana kamu ingin aku menebus dosa-dosaku? Mata penasihat kiri tiba-tiba membelalak. Cahaya kemasan memancar ke segala arah. Bunuh musuh Buddha segera. Bintang-bintang di langit bersinar. Tampaknya mereka juga tidak mengharapkan hal ini. Li Qingshan tertawa karena sangat marah. Kamu sedang bermimpi. Namun, bantahannya tidak sekuat yang baru saja terjadi. Dia telah membunuh banyak orang dalam hidupnya, tapi dia agak sopan. Itu bukan untuk mempertahankan diri. Itu untuk membalas dendam. Bahkan saat dia sedang dalam pertarungan sengit. Kecuali dia tidak punya pilihan lain, dia tidak ingin melibatkan orang yang tidak bersalah. Dia tidak pernah menganggap semua makhluk hidup sebagai semut dan semua makhluk hidup sebagai anjing. Kini, orang terdekatnya telah membunuh begitu banyak orang tak bersalah. Namun dia membunuh begitu banyak orang yang tidak bersalah. Berapa banyak bayi dan anak kecil di antara mereka. Berapa banyak orang jujur dan baik hati. Semuanya binasa bersama. Melihat sekeliling, terlepas dari apakah itu langit atau bumi, baik atau jahat, atau hantu lapar dalam buddhisme, mereka semua ingin membunuhnya. Dia sepertinya telah melakukan dosa besar yang tidak dapat ditebus dan harus mati. An kecil terdiam dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia seperti seorang tahanan yang telah menerima nasibnya dan menunggu persidangan. Dia tidak melawan atau membela diri. Namun, hanya ada satu orang di surga atau di bumi yang berhak menghakiminya. King Shan, aku minta maaf. Aku tidak mendengarkanmu. Hati Li King Shan melembut. Tidak, ini bukan salahmu. Aku malah senang kamu melakukan itu. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, dia akan mati di tangan kaisar mayat yang dikirim oleh alam hantu lapar. Mereka tidak akan bisa bertemu lagi. Xiao An tersenyum dan memeluknya. Dia tidak lagi khawatir sama sekali. Rencana penasihat kiri gagal. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan marah. Pelaku kejahatan, kamu benar-benar seorang penjahat. Jangan marah, lihatlah murid baik yang telah kamu ajar. Anda benar-benar tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Anda telah melakukan dosa besar. Ini semua dosaku. Ketika Li King Shan mengatakan ini, dia tiba-tiba merasa seperti ada gunung yang menekan dadanya. Dia hanya mengangkat kepalanya lebih tinggi lagi, seperti gunung mengjulang tinggi yang hendak menopang langit. Dia tidak berencana menyembunyikannya, tidak berencana berdalih, dan tidak berencana untuk tiba-tiba mengeluarkan apa yang disebut. Langit dan bumi tidak baik hati, semua makhluk hidup adalah semut, untuk mengubah pemikiran aslinya. Manusia adalah manusia, bukan semut. Ini tidak berarti ada sesuatu yang mulia pada diri manusia, seperti halnya anjing tetaplah anjing, bukan kucing. Jelas itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Entah itu untuk bertahan hidup, untuk menangkis alam hantu lapar, atau bahkan untuk mengorbankan sebagian orang demi menyelamatkan semua orang di dunia, itu semua hanyalah sebuah bentuk penjelasan. Namun, dosa tetaplah dosa, dan kepolosan tetaplah kepolosan. Lingkungan sekitar menjadi sunyi. Biksu yang tidak marah itu tiba-tiba membuka matanya dan memandang murid pertamanya. Dia sepertinya sedang berpikir. Luo Hou Xiaoming menatap punggung Li Qingshan dan merasakan kekaguman. Penasihat kiri berteriak, penjahat, karena itu adalah dosamu, kenapa kamu tidak mati saja? Keledai botak, datang dan bunuh aku. Li Qingshan tegas. Jika dia terus melakukan hal ini, dia mungkin akan melakukan dosa yang lebih besar dan menyeret lebih banyak lagi orang yang tidak bersalah. Namun, selama dia masih memiliki nafas tersisa, dia akan terus menempuh jalan ini sampai dia mencapai melampaui sembilan surga. Qingshan, kamu serakah sekali? Jelas akulah yang membunuh mereka semua, jadi setidaknya aku harus mengambil setengahnya. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan membelai pipinya dengan lembut. Saya tetap tidak ingin Anda membunuh orang yang tidak bersalah demi kultivasi, tetapi jika menurut Anda itu perlu, silakan bunuh. Entah itu benar atau salah, aku akan bertanggung jawab atas semuanya. Baiklah, baiklah, baiklah. Anda benar-benar bersalah dan keras kepala. Aku akan membunuh tuanmu dulu. Penasihat kiri mengayunkan palu ikan kayu dan mengayunkannya ke bawah dengan kejam. Biksu yang tidak marah itu akan mati karena kepalanya terciprat. Li Qingshan tidak bergerak sama sekali. Dia berkata dengan dingin, keledai botak, jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun padanya, aku akan membantai seluruh istana kekaisaran Gritsia. Palu ikan dari kayu itu tiba-tiba berhenti di atas kepala Biksu yang tidak marah itu. Dia menghela nafas pahit. Murid celaka, oh murid celaka. Ekspresi penasihat kiri berubah, tapi dia takut melakukan apapun. Dia hanya ingin mengancam Li Qingshan sejak awal, jadi bagaimana dia bisa mengubahnya menjadi situasi di mana dia harus bertarung sampai mati. Atau mungkin, jika dia benar-benar ingin melakukan itu, orang lain juga akan menghentikannya. Li Qingshan tersenyum. Tuan, saya lupa Anda tidak memiliki rambut di kepala Anda. Jangan khawatir, aku pasti akan menyelamatkanmu. Jika aku benar-benar tidak bisa menyelamatkanmu, aku akan membalaskan dendamu. N kecil, ayo pergi. Kemana? 1288. Ekspresi penasihat kekaisaran dari kiri berubah drastis. Dia menunjuk ke arah Li Qingshan. Dasmon celaka, jangan berani-beraninya. Biksu yang tidak marah itu berkata, jangan lakukan itu, murid malang. Li Qingshan sama sekali mengabaikannya. Dia melemparkan separuh kepala Kuang Tianyu ke Little N dan membentangkan sayap anginnya, melompati pegunungan. N kecil mengikuti dari belakang, menghilang ke Cakrawala bersama-sama. Pegunungan di provinsi Naga naik dan turun. Pada dasarnya tidak ada tanah datar. Pada dasarnya setiap gunung memiliki aliran spiritual yang melewatinya. Ki spiritual dari gunung acak manapun melampaui Qing Xiao yang tinggal di pegunungan rantai. Kemudian dia teringat bagaimana keledai tua itu menghancurkan tempat tinggalnya, yang membuatnya semakin marah. Di atas gunung kepala naga, Gu Yanying berkata, Yang mulia, dunia ini akan dilahap oleh alam hantu lapar. Kita semua adalah orang-orang dari sembilan provinsi, jadi jika kita terus bertarung seperti ini, alam hantu lapar akan menertawakan kita. Mengapa kita tidak menjaga perdamaian saja dan melepaskan Tuhan yang tidak marah ini? Dengan begitu, Anda bisa melanjutkan ibadah Anda. Kaisar Gritsia mengerutkan kening. Bagaimana kamu tahu? Gu Yanying tersenyum. Itu hanya dugaan saja. Jika Anda bersedia berdamai, saya bisa menengahi. Biasanya, Daemon Malang itu masih masuk akal. Sebelum Kaisar Gritsia dapat menjawab, penasihat kekaisaran dari kiri mencibir. Kuil Lingguo kita bukanlah tempat yang bisa dihancurkan oleh sembarang orang. Belum terlambat untuk berbicara setelah Daemon Malang itu kehabisan pilihan dan kembali ke sini. Kaisar Gritsia berkata sambil berpikir, kau benar, penasihat kekaisaran. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Li Qingxian barusan, dia akan sangat membantuku jika aku bisa menggunakannya. Ada alasan yang lebih dalam yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Sebagai Kaisar Gritsia, ia memiliki otoritas tertinggi. Bagaimana dia bisa dengan mudah menerima Dasmon Malang yang muncul entah dari mana dan sejajar dengannya. Jika dia bersedia tunduk, aku bisa memberinya gelar sepuluh Raja Daemon. Dia akan mampu mengawasi seluruh provinsi. Gu Yanying membungkuk sedikit. Saya mendoakan yang terbaik untuk Anda, yang mulia. Namun, dia menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, mengapali Qingxian peduli menjadi sepuluh Raja Iblis. Sudah cukup baik kalau aku tidak mengusirmu dari gunung kepala naga ini dan menjadi Kaisar. Provinsi naga tidak terlalu besar. Beberapa saat kemudian, Li Qingxian melihat tanah suci Buddha diselimuti cahaya keemasan dan diselimuti kabut di antara pegunungan. Itu adalah kuil terbesar di dunia, Kuil Lingguo. Ada ribuan pagoda dan aula di kuil. Itu cemerlang dan mempesona, seolah menyatu dengan gunung. Seolah-olah itu terbuat dari sepotong emas utuh. Saat ini, bel alarm kuil berbunyi. Sinar cahaya Buddha membubung ke langit, menerangi sekeliling. Delapan titik cahaya keemasan lainnya muncul dan melayang di atas Kuil Lingguo. Pengajar Kekaisaran Kiri telah mengirimkan pesan, memerintahkan delapan Raja Biksu yang ditempatkan di kuil untuk mengandalkan formasi. Mereka menjaga Kuil Lingguo. Tujuh Raja Biksu harta karun adalah salah satunya. Melihat aura iblis yang menyapu seperti awan hitam, emosi mereka agak rumit. Dalam pesannya, penasihat kiri memberitahu mereka tentang pertempuran di kaki gunung kepala naga. Kesimpulannya adalah, Dasmon malang itu kejam. Kamu tidak boleh meninggalkan formasi dan melawannya di tempat terbuka. Bahkan penasihat kiri yang perkasa pun takut meninggalkan gunung kepala naga sekarang untuk membantu Kuil Lingguo, takut Li Qingshan akan mencegatnya di tengah jalan. Ledakan Li Qingshan mendarat di pintu masuk kuil dan menyembunyikan sayap anginnya, menatap gunung emas. Dia tidak berencana menyerang Kuil Lingguo secara langsung. Itu akan memakan terlalu banyak waktu dan tenaga. Hanya formasi pelindung tanpa nama yang sepenuhnya melampaui biara candeva naga di masa lalu. Entah berapa banyak trik yang disembunyikan oleh tanah suci agama Buddha ini. Bahkan jika dia tidak takut, itu tetap akan merepotkan. Daemon celaka, betapa beraninya kamu. Beraninya kamu melindungi musuh agama Buddha dan menyerang Kuil Lingguo kami. Tujuh Raja Biksu Harta Karun berteriak. Semua lonceng di kuil berbunyi dengan kekuatan yang luar biasa, menenggelamkan aura Li Qingshan. Li Qingshan berkata dengan tegas, kalian keledai botak adalah orang-orang yang berani. Beraninya kalian menghancurkan tempat tinggalku. Hancurkan tempat tinggalmu. Tujuh Raja Biksu Harta Karun hampir melupakan gua kecil di pegunungan rantai. Baru sekarang dia mengingatnya, apakah kamu berbicara tentang gunung tandus di pegunungan Chain? Mungkin tidak ada seorangpun di dunia ini yang percaya bahwa gunung kecil dengan ki spiritual yang tipis dapat disebutkan sama dengan Kuil Lingguo. Sedih sekali, jelas ada pepohonan di gunung itu. Li Qingshan menjadi sangat marah. Dia maju selangkah, dan tanah berguncang. Tubuhnya membengkak, dan kulitnya berubah menjadi hijau tua. Kakinya berubah menjadi kuku, dan kedua tanduk sapinya menusuk ke arah langit. Daemon kinya yang melonjak menjadi lebih dalam dan terkendali. Di sana, teriakan seekor lembu seakan-akan terdengar dari kedalaman bumi. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi dasmon besar yang tingginya lebih dari 300 meter. Dia memiliki tanduk sapi, kuku sapi, kepala sapi, dan ekor sapi. Matanya menatap Kuil Lingguo dengan iri. Jika bukan karena tubuh dan lengannya masih mirip manusia, pada dasarnya dia tampak seperti seekor lembu besar yang berdiri di sana. Transformasi iblis sapi dari sembilan transformasi iblis dan ilahi meninggalkan kemampuan transformasinya yang lain dan mendorong transformasi iblis sapi hingga batasnya. Setelah menghancurkan inti daemonnya dan memulihkan dunianya, sosoknya tidak lagi berlebihan seperti sebelumnya, dengan mudah mencapai ketinggian beberapa ribu meter. Sebaliknya, itu malah lebih kental dan halus. Delapan biksu raja berkomunikasi secara telepati. Hati-hati, setan itu datang. Saya telah memerintahkan semua biksu untuk melantunkan mantra di aulah kekuatan besar. Bahkan Raja Daemon pun bisa melupakan tentang menerobos formasi. Mari kita lihat bagaimana Raja Daemon seperti dia akan menerobos kuil lingguo. Yang disebut formasi pada awalnya digunakan untuk memanfaatkan waktu, tempat, dan orang yang tepat untuk mengalahkan yang kuat. Terlebih lagi, kuil lingguo adalah tanah suci agama Buddha. Itu juga mengumpulkan keinginan semua arahat di dunia. Seorang kultifator tidak akan bisa melakukan apapun terhadapnya. Bahkan jika seseorang memiliki kekuatan luar biasa, dia tidak akan mampu membelinya. N kecil berkata, King Shan, aku akan masuk dan menghancurkan formasi. Itu bunuh diri. Roh pedang peri yang terbengkalai menjerit. Kuil bukit bukanlah kuil lingguo, dan serangan frontal berbeda dengan serangan diam-diam di malam hari. Tidak perlu melakukan itu. Berdiri saja di bahuku dan lihat. Senyuman sederhana dan jujur muncul di wajah lembu Li King Shan. Otot-ototnya menonjol saat dia perlahan membungkuh dan setengah berlutut di tanah. Salah satu biksu raja mengejek, Iblis, belum terlambat untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Li King Shan tidak bersuara. Punggungnya melengkung seperti gunung, seperti gunung berapi yang akan meletus. Lengannya yang sepertinya terbuat dari besi campuran terayun tinggi dan menghantam tanah. Ledakan, gunung-gunung berguncang. Para biksu raja saling memandang, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Ledakan, tanah retak. Ledakan, ledakan, ledakan. Li King Shan menghantam tanah berulang kali. Ribuan pagoda dan olah kuil lingguo bergetar dan bergoyang, tetapi di bawah perlindungan formasi pelindung, tidak ada satupun yang runtuh. Paling banyak, beberapa ubin jatuh. Jika dilihat dari atas, mereka akan melihat dua retakan di tanah bergerak mengelilingi gunung, menyebar dengan cepat hingga menyatu di belakang gunung, membentuk lingkaran. Spirit Ki Kuil Lingguo segera melemah. Oh tidak, dia akan memutuskan pembuluh darah roh bawah tanah. Jangan panik, setan ini membuang-buang energinya. Apakah dia pikir dia bisa memutuskan pembuluh darah roh dengan membuat beberapa retakan? Bahkan tanpa fena roh, formasinya sudah cukup untuk mempertahankannya. Mari kita lihat trik apa lagi yang dia miliki. Li Qingxian menegakkan tubuhnya. Dia tidak mencoba untuk memutuskan pembuluh darah roh bawah tanah, tetapi untuk membuang seluruh Kuil Lingguo ke dunia luar. Dia menunjuk ke Kuil Lingguo. Bangkit. Gemuruh. Puncak gunung yang besar itu benar-benar menjulang dengan kata-kata dan jarinya. Perlahan-lahan naik. Ribuan ton tanah dan bebatuan runtuh. Hutan pagoda runtuh dan aula utama runtuh. Aula besar stabil, tetapi para biksu yang bernyanyi di dalam tidak dapat bereaksi tepat waktu. Mereka berguling-guling di tanah. Para biksu raja terkejut dan tidak percaya. Kekuatan macam apa itu? Setengah dari wajah Kuang Tianyu dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan untuk mencabut gunung. Bahkan jika dia berada di alam hantu lapar dan berada di puncaknya, dia tidak akan mampu mencabut gunung seperti itu. Bahkan jika dia melampaui kesengsaraan surgawi lainnya, dia tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Dia segera merasa bahwa kekalahannya bukanlah hal yang tidak adil. Dia bahkan curiga jika Li Qingshan menahan diri saat melawannya. Li Qingshan jelas tidak dapat mencapai ini dengan kekuatannya sendiri. Bahkan jika dia berubah menjadi Minotaur, dia tidak akan mampu melakukannya. Saat itu, dia telah mencabut sebuah gunung kecil dan menempatkan kepala Buddha di Gunung Buddha Besar. Itu sudah membutuhkan banyak usaha, namun dia masih harus melakukannya secara pribadi. Saat ini, hal itu setara dengan mencabut seluruh Gunung Buddha Agung dengan medan kekuatan bumi miliknya. Inti dari segalanya adalah tanah kehidupan sembilan surga yang dimilikinya. Dengan medan kekuatan bumi ini, menangani bumi dan bebatuan semudah seorang ayah menangani putranya. Tentu saja, jika itu adalah orang lain, bahkan jika mereka lebih kuat dari Li Qingshan, mereka tidak akan bisa menggunakan kekuatan tanah kehidupan sembilan surga seperti ini. Kekuatan iblis lembu telah menyentuh kekuatan asal-usulnya. Saat gunung itu tumbang, sebuah lubang besar tertinggal. Ada lubang hitam di dasar lubang. Segera, Ki iblis melonjak ke langit, mengaburkan bintang-bintang dan membuat langit redup. Gua iblis raksasa yang belum pernah terlihat sebelumnya disembunyikan di bawah kuil Lingguo. Orang-orang iblis yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari gua iblis. Bahkan ada beberapa raja iblis di antara mereka. Sekarang setelah mereka mendapatkan kembali kebebasannya, mereka mengaum dan melakukan demonisasi, akan menimbulkan gangguan besar. Sebuah kuku menginjak ke bawah, dan gua iblis itu hancur. Raungan itu segera menghilang. Ruang di mana gua iblis berada selalu sangat rapuh. Sekarang setelah dihancurkan oleh hentakan Li Qingshan, semua kaum iblis terkoyak-koyak. Bahkan raja iblis tidak dapat menanggung hal seperti itu. Dan, di ruang yang hancur ini, mustahil bagi mereka untuk memperbaiki tubuh mereka. Hanya kematian yang menunggu mereka. Seratus ribu orang iblis dan beberapa raja iblis telah diinjak sampai mati. Raja Biksu baru saja hendak bergegas keluar dari kuil Lingguo dan menyerahkan nyawa mereka pada Li Qingshan, tetapi ketika mereka melihat ini, mereka menelan ludah dan mengabaikan pemikiran ini. Sekalipun manusia membuka sarang semut dan ingin menginjak-injak semua semut sampai mati, itu tidak akan mudah. Mereka tidak takut mati, tapi mereka tidak ingin diinjak sampai mati seperti ini. Li Qingshan bahkan tidak melirik ke gua iblis itu. Kepala sapinya terangkat tinggi, dan tubuhnya yang kokoh dipenuhi aura primitif dan kuat. Dia memegang kuil Lingguo di satu tangan saat dia berdiri di antara langit dan bumi. Dia seperti dewa iblis yang buas. Tiba-tiba, dia melangkah pergi dan bergegas menuju gunung kepala naga. Ledakan, 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 ledakan. Dia menginjak-injak sungai dan melompati ribuan gunung, meninggalkan serangkaian jejak kaki yang dalam. Ada banyak sekte budidaya di pegunungan sepanjang jalan. Semua pembudidaya menatap sosok yang mengangkat gunung saat dia maju ke depan dengan kaget. Mereka tidak dapat kembali sadar bahkan setelah waktu yang sangat lama. Li Qingshan berkata pada N kecil, kita akan menyandera sekarang. Beberapa puluh ribu keledai botak untuk satu keledai botak. Bos keledai botak itu telah melakukan pembunuhan. Di gunung kepala naga, asisten menteri dari Kementerian Pekerjaan Umum terbang sangat tinggi ke udara sebagai Grandmaster Mohisme. Dia mengeluarkan harta karun misterius yang menyerupai teleskop dan menatap ke arah kuil Lingguo dengan satu mata. Apakah kamu melihatnya? Apakah daemon malang itu berhasil menembus kuil Lingguo? Menteri kiri panik. Baru saja, hubungannya dengan kuil Lingguo tiba-tiba terputus seolah-olah menghilang begitu saja. Menteri Pekerjaan melebarkan matanya dan mengerutkan alisnya seolah dia tidak percaya. Dia mengerjap berulang kali sebelum membuka mulutnya. Menteri kiri mendesak untuk memberikan rincian lebih lanjut. Menteri menundukkan kepalanya. Dia masih agak terkejut. Dia kembali. Dengan. Kuil Lingguo. Dengan kuil Lingguo. Semua petani di bawah ini bingung. Apa yang dia maksud dengan kuil Lingguo? Bisakah kuil Lingguo dimasukkan ke dalam sakunya? Menteri Pekerjaan Umum selalu terobsesi dengan penelitian boneka dan mesin. Dia sedikit gila, jadi tidak ada yang mempedulikannya. Namun, ketika sosok kokoh melintasi gunung besar dan berjalan ke arah mereka dari Gunung Kepala Naga, semua orang tercengang. Pandangan mereka terfokus pada Gunung Emas yang dipegangnya di tangan kanannya. 1289 Gunung Kepala Naga menjadi sunyi senyap. Sebelum kekuasaan absolut seperti ini, semua pengaruh dan skema hanyalah permainan anak-anak. Mereka masih berjuang untuk memahaminya. Dia jelas-jelas hanyalah Raja Daemon, jadi bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Tanah hidup di sembilan surga sangatlah berharga, namun hal itu juga tidak terlalu mengejutkan. Jelas sekali, itu bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang dusun ini. Mereka bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Bahkan Kuang Tianyu dari alam hantu lapar mungkin hanya mendengar namanya. Bahkan dengan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya di langit, hanya sejumlah kecil orang yang bisa mengenali nama sebenarnya dari bongkahan, kotoran, itu dengan sekali pandang, yang membuat mereka semakin bingung. Mereka belum pernah mendengar tanah hidup di sembilan surga memiliki efek seperti itu. Ketika Li Qingshan berdiri di depan gunung kepala naga lagi, wujud manusianya berubah menjadi iblis lembu. Lepaskan mereka, atau aku akan menyembeli keledai botak ini terlebih dahulu sebelum membantai kalian bajingan. Itu seperti seorang pengculik yang menghadapi polisi dengan situasi penyanderaan. Polisi tidak berbicara atau bernegosiasi. Mereka langsung menculik seluruh keluarga pengculik, termasuk anjing yang mereka pelihara selama satu dekade. Jika mereka tidak melepaskannya, mereka akan membunuh mereka satu per satu. Tentu saja, Li Qingshan bukanlah seorang petugas polisi, juga bukan seorang pahlawan. Bahkan seorang penganut Buddha yang baik hati sepertimu cukup berani untuk merendahkan dirimu kepadaku. Jika kamu ingin mencoba hal seperti ini, aku akan memainkanmu sampai akhir. Dia sudah menanggung dosa yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia tidak keberatan menambahkan beberapa jiwa lagi ke dalamnya. Ye ye kamu, Menteri Kiri menunjuk ke arah Li Qingshan sambil gemetar karena marah. Rekan-rekan kultifator di sekitarnya semua memandang palu ikan kayu di tangannya dengan gugup, takut dia akan membantai biksu yang tidak marah itu karena marah. Jika itu terjadi, tidak ada cara untuk membereskan situasi. Li Qingshan mungkin akan langsung menghancurkan Kuil Lingguo. Sama seperti Menteri Kiri, Kaisar Gritsia awalnya cukup percaya diri dengan formasi naga yang hebat. Dia yakin bahwa menghentikan Li Qingshan bukanlah masalah besar. Dia hanya tidak ingin diganggu dari upacara kurban. Namun, saat dia menatap gunung yang melayang di udara saat ini, kepercayaan dirinya segera lenyap. Li Qingshan tidak perlu menempatkan dirinya dalam bahaya dan menabrak formasi pelindung istana kekaisaran. Yang harus dia lakukan hanyalah mencabut gunung-gunung dan menghancurkannya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah melawan, dan mereka pasti akan kehilangan altar. Bahkan tidak perlu memikirkan tentang upacara pengorbanan besar. Gu Yanying berkata, Yang mulia, sepertinya Li Qingshan tidak puas hanya dengan menjadi Raja Iblis Sepuluh Penjuru. Kaisar Grencia mengerutkan kening. Baru pada saat itulah dia menyadari betapa konyolnya kata-katanya tadi. Dia berkata dengan dingin, Saya khawatir saat ini Anda tidak puas dengan ini. Saya tidak pernah puas. Guru kiri berkata, Jangan marah, Jangan marah. Anda benar-benar telah mengajar seorang murid yang baik. Biara Candephanaga pertama-tama menghasilkan musuh Buddha, dan kemudian mereka menghasilkan dasmon malang seperti ini yang ingin menghancurkan kuil lingguo kita. Tempat yang bagus sekali. Beku yang tidak marah itu menegakkan tubuhnya. Dia menghela nafas dan berkata, Kingshan, Hentikan. Saya hanyalah seorang biksu yang minum dan makan daging. Aku tidak layak. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mengeluarkan Anda dari sekte tersebut. Anda dan saya tidak akan ada hubungannya lagi. Saya seorang murid Buddha. Kami bersedia dihukum berdasarkan ajaran Buddha. Tolong lepaskan rekan-rekan murid kuil lingguo kami. Untuk menyelamatkannya, mereka harus mempertaruhkan nyawa puluhan ribu biksu. Dia tidak pernah ingin melihat hal seperti itu. Li Qingshan mengerutkan kening sebelum tersenyum lagi. Karena kita tidak ada hubungannya lagi, kenapa aku harus mendengarkanmu? Apakah Anda ingin hidup atau mati? Itu terserah Anda. Tetapi bahkan jika kamu bunuh diri sekarang, aku akan mengirim seluruh kuil lingguo bersamamu. Biksu yang tidak marah itu tidak bisa berkata-kata. Dia menghela nafas panjang. Sayap murid malang ini telah menjadi sekuat baja, jadi bagaimana dia masih bisa terpengaruh olehnya. Atau mungkin, dia tidak pernah terpengaruh olehnya sejak awal. Aku akan menghitung sampai 10. Li Qingshan menggerakkan force field of earth dan mengangkat kuil lingguo ke udara. Ketika dia menghitung sampai 5, kuil lingguo telah mencapai ketinggian yang sama dengan gunung kepala naga, akan memasuki lapisan angin atmosfer. Bahkan kota di antara awan milik orang-orang berbulu pun tidak bisa melayang lama di lapisan angin atmosfer, apalagi kuil lingguo yang tidak dirancang untuk ini. Begitu formasinya runtuh, berapa banyak biksu yang mampu menahan angin atmosfer. Li Qingshan tidak perlu mempertaruhkan nyawanya untuk menghancurkan formasi. Meminjam kekuatan dunia sudah cukup. Ketika dia menghitung sampai 3, ribuan angin atmosfer telah menghantam formasi pelindung kuil lingguo, melonjak dengan cahaya kemasan. Sebelum penasihat kekaisaran dari kiri dapat mengatakan apapun, kaisar sia besar tidak dapat lagi menahan diri. Penasihat kekaisaran, menurutku musuh Buddha sangat patuh pada Li Qingshan. Dia tidak akan membantai sembarangan lagi. Orang mati sudah mati. Mereka tidak dapat dihidupkan kembali. Kami membutuhkan kekuatan mereka untuk menangkis alam hantu lapar saat ini. Semua pejabat mencoba membujuknya juga. Selain murid-murid Buddha, tidak ada orang lain yang memiliki banyak konsep tentang musuh Buddha. Meskipun tindakan Little Nkeji, dia tidak menargetkan sekte mereka sendiri. Karena mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup, yang terbaik adalah mereka tidak mencari masalah. Kultivasi adalah untuk umur panjang, bukan untuk menegakkan keadilan. Bahkan dengan kekuatan para dewa dan Buddha, mereka belum menghancurkan wilayah iblis. Akan selalu ada seseorang yang harus mempertimbangkan gambaran yang lebih besar, dan dalam, gambaran yang lebih besar, yang dimaksud bukanlah perdamaian dunia atau keadilan manusia, melainkan, yang kuat. Yang kuat, seringkali tidak merujuk pada satu individu pun. Ketika sekelompok orang biasa-biasa saja berkumpul, mereka dapat menilai seorang jenius sebagai orang gila, hanya karena jumlah mereka sangat banyak. Jika mereka tidak ingin menanggung reputasi sebagai orang gila, maka mereka harus menahan diri dan mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Tapi sekarang, Li Qingshan mengandalkan dirinya sendiri untuk mengendalikan gambaran yang lebih besar. Dia berteriak, 1. Berhenti Penasihat kekaisaran dari kiri melambaikan tangannya dan melepaskan pengekangan pada biksu yang tidak marah itu. Dia menarik napas dalam-dalam. Tidak marah? Kamu boleh pergi. Kamu bukan lagi murid Buddha. Biksu yang tidak marah itu berdiri. Dia tidak menunjukkan kegembiraan atau kemarahan di wajahnya. Dia membungkuk. Kamu bisa mengalahkanku atau membunuhku, penasihat kekaisaran, tapi kamu tidak bisa menghilangkan identitasku sebagai murid Buddha. Semua makhluk hidup adalah pengikut agama Buddha selama mereka memiliki Buddha di dalam hati mereka, meskipun mereka adalah musuh Buddha. Semua makhluk hidup adalah setara, dan mereka semua bisa menjadi Buddha. Ini adalah prinsip Dharma Buddha Mahayana. Namun, sama seperti semua prinsip-prinsip utama dunia, jika seseorang benar-benar mengikuti prinsip-prinsip ini, mereka pasti akan babak belur dan berdarah-darah. Mereka bahkan mungkin ditolak oleh jenisnya sendiri. Penasihat kekaisaran dari kelompok kiri berteriak, kau kesal. Segera setelah biksu yang tidak marah itu meninggalkan gunung kepala naga, seorang biksu jelek terbang dari jauh dan berseru, guru. Biksu yang tidak marah itu terkejut. Duo G. Dia adalah kelompok iblis kecil yang ditemui Li Qingshan di aula penindas iblis, serta saudara junior keduanya. Duo G bergegas ke sekitar kuil Lingguo setelah mengetahui biksu yang tidak marah telah ditangkap, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menyelamatkannya. Dia bahkan tidak tahu bahwa biksu yang tidak marah itu telah dibawa ke istana kekaisaran oleh penasihat kekaisaran dari kiri. Hanya ketika Li Qingshan datang untuk mencabut kuil Lingguo barulah dia mengikutinya, hanya untuk melihat biksu yang tidak marah itu segera dibebaskan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, kakak pertama, kamu benar-benar jahat. Sudut mata Li Qingshan bergerak-gerak. Baru pada saat itulah Duo G menyadari bahwa dia salah bicara. Dia tersenyum datar. Namun, itu bukan karena naluri kaum iblisnya telah kambuh. Sebaliknya, metode Li Qingshan untuk menyelamatkannya terlalu kejam. Biksu yang tidak marah itu melihat Duo G dan tidak bisa menahan senyum. Bahkan jika dia telah bersusah payah dan hanya berhasil menebus sedikit kaum iblis, itu tetap sepadan. Namun, berapa banyak orang di dunia yang percaya bahwa Raja Biksu yang agung dan saleh itu setara dengan kaum iblis rendahan yang memiliki kemauan yang menyimpang. Penasihat kekaisaran dari kiri melihat bagaimana angin atmosfer akan menerobos formasi. Dia berseru, Li Qingshan, lepaskan kuil Lingguo. Li Qingshan tersenyum. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan, penasihat kekaisaran. Hasilnya, dia menarik kembali force field of earth. Melihat senyuman Li Qingshan, jantung penasihat kekaisaran dari kiri berdetak kencang. Dia merasakan kuil Lingguo runtuh lurus ke bawah. Penasihat kekaisaran dari kiri memucat karena ketakutan. Dasmon celaka, hentikan. Saya sudah berhenti. Li Qingshan menguap dan melambaikan tangannya. Sebuah gunung memiliki berat lebih dari seratus juta ton. Selain Li Qingshan yang memegang tanah kehidupan sembilan surga, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengangkatnya, juga tidak dapat menghentikan kejatuhannya. Ledakan. Dengan gemuruh yang menggemparkan bumi, gunung itu terjun ke pelukan bumi dengan ganas. Awan debu menyapu sekeliling. Bahkan jika hancur berkeping-keping, itu hanya akan kembali ke tampilan aslinya. Ribuan pagoda, aula, dan patung di gunung juga demikian. Tanah suci agama Buddha, bodhisattva, atau arhat yang mana. Semuanya debu menjadi debu, debu menjadi debu. Kuil Lingguo hancur. Menyembur. Penasihat kekaisaran dari kiri batuk seteguk darah. Dia memelototi Li Qingshan seolah matanya akan menyemburkan api. Kamu menarik kembali kata-katamu. Saya ingat apa yang saya janjikan kepada Anda hanyalah nyawa para biksu di kuil. Lihat, bukankah mereka masih hidup dan sehat? Li Qingshan menunjuk ke langit. Waktu yang dibutuhkan hingga Kuil Lingguo runtuh sudah cukup bagi Raja Biksu untuk menyelamatkan para biksu. Selain beberapa praktisiki, yang lain bahkan tidak memerlukan bantuan karena mereka dapat melayang di udara dengan kekuatan mereka sendiri. Kau menghancurkan gua tempat tinggalku dan aku menghancurkan kuilmu. Mari kita saling membalas. Namun, kamu menyergap Little N dengan cara yang begitu tercelah. Kami akan menyelesaikan ini nanti. Aku tidak mau banyak, cukup satu pukulan dariku saja sudah cukup. Penasihat kekaisaran dari kiri berkata, Monster, kamu akan mati dengan cara yang mengenaskan. Saya hanya menyesal tidak membunuh musuh Buddha hari itu. Saya telah menyebabkan dunia menderita. Li Qingshan berteriak dengan marah. Musuh Buddha. Musuh Buddha. Saat dia bertarung melawan alam hantu lapar, di mana kamu, keledai botak. Dia akan menemukan cara untuk membayar dosa-dosaku. Keledai botak seperti Anda tidak perlu berpegang teguh pada moral yang tinggi dan berbicara omong kosong. Aku tidak punya waktu untukmu hari ini. Bersiap untuk mati. Yanying, ikut aku. Li Qingshan memunggungi orang-orang di gunung kepala naga dan melangkah ke arah selatan. Itu adalah arah menara hantu Tong Tian. Apa yang sedang kamu lakukan? Menyelamatkan dunia. 1290. Sementara Li Qingshan adalah penasihat kekaisaran dari kiri tiga ki, N kecil mencari diruntuhan kuil Lingguo dan mencari Sarira yang ditinggalkan oleh para biksu terkemuka di masa lalu. Itu benar-benar tanah suci agama Buddha terbesar di dunia. Kuantitas dan kualitas Sarira benar-benar melampaui biaracan di Devanaga dan kuil Maunhil, yang membuat simpanannya semakin banyak. Bahkan setelah menjalani kesengsaraan surgawi keempat, itu masih cukup untuk membekalinya dengan kultivasi untuk waktu yang sangat lama. Dia menemukan beberapa Buddha agung lainnya yang penuh dengan retakan. Mereka semua mengumpulkan kekuatan keyakinan dan cahaya Buddha yang kuat. Bahkan ketika mereka jatuh dari ketinggian, mereka tidak mengalami kerusakan sama sekali. N kecil melayang dan memberikan beberapa pukulan lagi, sepenuhnya menghapus sifat Buddha di dalam dirinya. Para Buddha segera pingsan. Ada kilatan cahaya keemasan, dan pedang pembunuh Buddha menunjukkan ketajamannya sebelum perlahan-lahan surut lagi. Kekuatannya telah meningkat satu tingkat lagi. Baru setelah itu dia kembali ke bahu Li Qingshan dengan puas. Penasihat kekaisaran dari kiri sangat marah. Dia tidak mengaktifkan para Buddha agung di Kuil Lingguo karena dia ingin melestarikan benih harapan untuk Kuil Lingguo, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa mereka pada akhirnya tidak akan selamat. Tindakan menghancurkan para Buddha di hadapan semua biksu sudah merupakan kejahatan keji, belum lagi fakta bahwa dia telah menghancurkan para Buddha yang berharga di Kuil Lingguo. Belum lagi fakta bahwa itu adalah patung Buddha berharga yang telah mengumpulkan kekuatan harapan selama 10 ribu tahun. Ini tidak bisa dimaafkan. Para raja biksu pada dasarnya akan menyerang tanpa mempedulikan konsekuensinya. Bahkan biksu yang tidak marah pun mau tidak mau mencoba menghentikan mereka. Namun, iblis sapi jangkung yang berdiri seperti gunung dan berhadapan dengan istana kekaisaran membuat semua orang mengabaikan pemikiran ini. Menghadapi kekuatan yang begitu besar, perlawanan atau perjuangan apapun akan melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan meminta untuk dipermalukan. Karena sangat marah, penasihat kekaisaran dari kiri malah menjadi tenang. Dia menatap punggung Li Qingshan dengan dingin dan berkata kepada Kaisar Gritzia, yang mulia, mohon mulai ritualnya sesegera mungkin. Ritual secepatnya. Ritual secepatnya. Li Qingshan bertanya pada Gu Yanying, ritual apa yang dilakukan sesegera mungkin. Itulah rahasia terbesar istana kekaisaran Gritzia. Aku hanya mendengar beberapa rumor saja. Menurutku itu ada hubungannya dengan dunia manusia dan kaisar pendiri. Menarik. Pantas saja orang-orang ini begitu tenang saat kita menyerang menara hantu. Apakah mereka ingin menggunakan kekuatan alam manusia untuk menangkis alam hantu lapar? Li Qingshan memperlambat langkahnya, kekuatan ilahi bumi melonjak tanpa henti ke dalam tubuhnya, menghilangkan rasa lelahnya. Baru saja, dia melemparkan kuil Lingguo dari langit bukan hanya untuk membalas dendam atas kehancuran gua tempat tinggal Qingxiao, tetapi juga karena dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Meskipun tanah hidup sembilan surga adalah artefak ilahi, itu adalah artefak ilahi. Tapi itu hanya sebuah pengungkit. Hal yang bisa meningkatkan kekuatan seni iblis-iblis sapi secara signifikan adalah kekuatannya sendiri. Gu Yanying bertanya, Apakah kamu tidak akan menghentikan mereka? Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Prioritas utama kami tetaplah alam hantu lapar. Orang-orang di langit itu adalah musuh sebenarnya dari N kecil dan aku. Gu Yanying mau tidak mau melihat ke arah N kecil. N kecil memandangnya tanpa ekspresi. Gu Yanying sedikit mengangguk. N kecil berbalik. Dia fokus memperbaiki bekas luka tulang putih. Benar, alam manusia dan alam hantu lapar memiliki sifat yang berbeda. Mereka tidak memiliki naluri untuk melahap dunia. Bahkan jika dia mempunyai rencana di sembilan negara. Itu hanya skema kecil dari beberapa sekte. Itu tidak akan terlalu mengancam seperti orang-orang di langit itu. Luo Hou Xiaoming adalah dewa alam Asura. Pemahamannya tentang enam jalan reinkarnasi tidak ada bandingannya di sembilan negara. Apa yang kamu lakukan di sini alih-alih mencari tempat untuk bercocok tanam? Untuk membantumu menyelamatkan dunia, kata Luo Hou Xiaoming dengan tenang, matanya berkedip. Aku agak bisa memahami perasaanmu sekarang. Setelah saya mengalahkan alam hantu lapar, saya akan membantu Anda menemukan beberapa Asura Field dan menyelesaikan skor di sembilan negara. Kalau begitu, ayo naik bersama. Li Qing San tersenyum. Setelah menyebabkan keributan di negara naga, dia merasa transformasi iblis kera mulai bergejolak lagi. Itu akan menembus ke tingkat keempat. Transformasi kera iblis terlalu cocok dengan temperamennya. Mengolahnya seperti bermain, dan suasana hatinya sedang baik. Saat itu juga, angin dingin bertiup membawa aroma kematian. Awan kelam menutupi langit, menghalangi pandangan mata yang mengintip dari langit. Sebelum mereka menyadarinya, tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan di tanah. Li Qing San mengerutkan kening. Ini hanyalah perbatasan antara Provinsi Hijau dan Provinsi Naga. Saat dia melewati tanah tandus, aroma kematian semakin lama semakin berat. Dia merasa seperti telah meninggalkan sembilan negara dan memasuki alam hantu lapar. Ketika menara hantu pencapaian langit muncul di Cakrawala, Luo Ho Xiaoming mengerutkan kening. Berhenti. Apa yang salah? Ada kilatan cahaya hitam di puncak menara hantu pencapaian langit. Seberkas cahaya hitam menembus ribuan kilometer, melewati bahu kanan Li Qing San. Disitulah Little N berdiri. Dari awal sampai akhir, semuanya sunyi-senyap. N kecil. Mata Li Qing San menyipit. Dia sebenarnya tidak bisa bereaksi sama sekali. Bahunya dengan cepat layu dan pecah-pecah, menyebar kesebagian besar tubuhnya dalam sekejap mata, memadamkan seluruh kekuatan hidupnya. Berbalik, dia melihat Gu Yanying membentangkan sayap Kun Pengnya dan mengambil Little N. Pada saat kritis itu, dia menggunakan kecepatan Kun Peng untuk menyelamatkan Little N. Li Qing San menjadi tenang dan segera terjatuh ke belakang. Dengan ledakan, Kun Peng pecah berkeping-keping. Nyala api membubung saat burung Phoenix menjalani nirwana. Namun, Li Qing San masih merasa sangat lemah. Dia sama sekali tidak merasakan kenyamanan yang biasa untuk bangkit kembali di tempat. Dia meninju tanah, dan sebuah gunung muncul dari tanah, menghalangi mereka. Baru pada saat itulah dia merasakan rasa takut yang berkepanjangan. Jika serangan itu mengenai Little N, dia pasti sudah mati. Hanya dengan melewati tubuhnya, itu telah memaksanya untuk terlahir kembali. Terlebih lagi, dia belum menerima peringatan apapun dari penyuruh. Kecuali indera rahasia surgawi telah dikacaukan, bahkan jika targetnya bukan dia, itu tidak akan terlalu lambat. Baru sekarang dia benar-benar menyadari betapa menakutkannya keberadaan yang dia hadapi. Alam hantu lapar dari enam alam samsara. N kecil melepaskan diri dari pelukan Gu Yanying. Li Qing San tersenyum. Syukurlah kamu di sini. Gu Yanying tersenyum. Saya mungkin tidak akan bisa bereaksi tepat waktu meskipun jaraknya 1.500 kilometer. Terlebih lagi, mereka masih jauh dari menara hantu pencapaian langit. Ada celah tipis di ruang yang tidak menutup bahkan setelah waktu yang sangat lama, membuktikan kekuatan serangannya. Luo Hou Xiaoming berkata, itu adalah sinar kematian dari taring hantu lapar. Mereka terus menyerang kita sepanjang waktu. Hantu-hantu ini sungguh licik. Sebagian dari duniamu ini telah dilahap dan diasimilasi oleh alam hantu lapar. Mematahkan taring ini tidaklah mudah. Baru saja, jika serangan itu melewatinya sedikit saja, dia pasti sudah mati. Dia hanya akan mampu bangkit kembali di alam asura dan menghadapi ibunya yang kejam. Namun, meski dalam bahaya, ekspresinya tetap sama. Dia tidak panik sama sekali. Kuang Tianyu berkata, kamu bermimpi jika kamu ingin menghancurkan taring hantu lapar. Lihat saja dunia ini dilahap. Namun, yang membuatnya kecewa, tidak ada yang memperhatikan ancamannya. Luo Hou Xiaoming bertanya, bagaimana kabar Little Fatih? Dia masih beradaptasi dengan hukum dunia ini, tapi dia jauh lebih aktif di sini. Ayo tukar sandera dulu. Li Qingshan jelas tidak akan menyerang menara hantu pencapaian langit secara sembarangan. Dia masih memiliki kartu truf penting yang belum dia ungkapkan, yaitu binatang ilahi yang melahap ruang angkasa, lemak kecil biru tua. Berbeda dengan binatang ilahi yang melahap ruang angkasa, dunia sembilan provinsi sudah memiliki hukum dunia yang lengkap, yang menahan semua orang luar. Akibatnya, lemak kecil biru tua menghilang segera setelah memasuki sembilan provinsi. Sekarang, dia bersembunyi di samping Li Qingshan, siap berpesta kapan saja. Astronomi mengambang.